Untuk pengetahuan kamu, kekristianan ini wujud, setelah Yesus mati, baru diceritakan kelahirannya, seperti di Lukas 1.28.30, begitu juga tentang silsilannya, Matius 1.1. Jadi, logik akal kita berpikir, Bu, tidak ada Tuhan difirmankan oleh manusia, karena Tuhan itu maha berfirman kepada manusia. Tapi ketika kita membaca Bible Perjanjian Barun, New Testament itu, justru Yesus yang diceritakan oleh Markus, diceritakan oleh Yohanes, diceritakan oleh Paulus dan Lukas. Bagaimana kamu mengatakan itu adalah Injil? Coba. Jadi, sudah lah, Bu, kalau duktrin-duktrin gereja, yang hanya dijabarkan, jangan diimani begini, jawab, yang penting berbunyi aja. Al-Quran itu ada, dengerin dulu, ini kayak gini lah, kau ngomong terus, kita mau ngejelasin, kita kalah, udahlah Tuhan Yesus memberkati Anda lah ya. Enggak, bukan kalah, Bu, tapi kamu benar-benar sih tidak punya ayat, gitu loh. Tapi saya tidak menyalahkan Ibu ya, jangan bilang Ibu, semua pendeta saja yang hadapi Al-Hidem, memang begitu semuanya, Bu. Kamu semua, dengerin, kamu semua kitab suka-suka kamu, kamu kutip, saya menceritakan, saya bilang, mulai dari kejadian sampai meliaki. Oke, silahkan, silahkan sekarang, Bu, coba fokus ke saya. Saya tadi kan mengasih tahu empat kebenaran Islam, nanti saya kasih tahu sama kamu bagaimana Islam itu ada sebelum Yesus ada. Karena itulah, walaupun Al-Quran datang belakangan, tapi kebenaran Islam itu juga terdapat di Bible, walau sedikit. Karena menurut data Google, Bible itu juga mengandung 12 persen di perjanjian lama, dan 6 persen perjanjian baru itu masih benar dari Tuhan. Sekarang coba kamu ceritakan ke saya, bagaimana ajaran kamu Kristian itu mengikut ajaran Yesus. Coba minimal empat ayat, Bu. Seperti koloreng, rabana, 25 Desember, atau kebaktian, kerohanian, coba. Bagi aja, Bang. Sudah cukup ayat-ayat yang tadi kau kutip itu. Oh, sudah cukup ya? Sudah ampun ya, Bu, ya? Oke, oke, oke. Ngapain saya ampun? Justru saya bangga. Saya bangga biar semua orang yang di dalam grup ini paham bahwa orang muslim kita ternyata... Oh, kalau kami umat muslim, Bu, insya Allah lebih paham, Bu. Bahkan kami sangat takut menjadi murtad, Bu. Tapi berarti tunggu Tuhan Yesus yang memanggil kalian. Oke, selamat malam untuk diskusi ini. Bu, di Bible mau dikatakan di Matthew 7, 22-23. Kalau kau panggil Yesus Tuhan, berdoa dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, Anialah dari hadapanku, kata Yesus. Aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, Kristian yang dikatakan itu, yang menuhankan dia itu, ditolak sama Yesus. Selamat kembali kepada Tuhannya Yesus, ya, Bu, ya? Hoss? Hoss? Hossana? Oke, Bang. Bang Genda, masih monitor ke, Bang? Masih, Bang. Ya, silakan, silakan. Ada yang mau disampaikan mungkin, mungkin rahasia tidak benar. Coba diluruskan, Bang. Enggak. Kan kalian udah, kalian ngomong, ya ngomong, ya urusan kalian dua. Ya, saya nanti. Jadi, gini, Bang, mungkin kamu bertanya-tanya itu kan, Bang, ya. Kenapa kalau kami ini, umat Islam ini takut murtad? Ini sekaligus, saya mengasih tau juga sama teman-teman yang muslim di bawah. Kenapa kami takut murtad? Coba kamu sekarang buka di 2 Thessalonica 2, nomor 3. Bang, Bang. Bang, Bang. Bang, dengar nih, Bang. Abang dari tadi ngutip Alkitab, Alkitab. Bukan, oke lah, Abang baca Alkitab. Sekarang gini, Bang. Abang punya iman, kan? Oh, tidak tahu, Bang. Abang punya agama. Abang punya agama, yang Abang nyakini. Agama punya, ya agama punya. Ya udah. Kenapa, Bang, ibaratnya ngano agama orang? Ibaratnya gitu. Kenapa, Bang, nanya, kenapa kami ngano kan Yesus itu, apalagi Isa Almasi itu, jadi Tuhan, kan? Jadi, apa pentingnya itu, Bang? Hanya Bung bercerita, atau gimana, Bang? Enggak. Masalahnya, tadi, Abang ini, nih, orang belum ngomong, Abang udah nembak sana. Tembak sini, coba belas, enggak, bukan. Coba, Bang, coba. Kalau kamu menerima penjelasan dari saya, maka saya akan jelaskan. Dari A sampai Z, apa ajaran Yesus, dan apa yang Islam perbuat? Bang. Dan kenapa diskusi ini ada? Itu yang saya jelaskan. Ya, diskusi ini ada, kan? Karena, ya, Abang sendiri yang mau. Kami kan, dari tadi, hanya ingin tukar pikiran. Sekarang, saya bertanya, bukan Isa Almasi, tadi, saya bertanya cuma satu, Bang. Muhammad itu disunat, kapan? Oh. Keturunan. Di dalam Al-Quran, kami cukup, Rasulullah itu diperintahkan sejak mengikut ajaran Milat Milat Ibrahim. Milat Ibrahim. Jadi, di dalam surah Al-Imran 68, sungguh orang-orang yang dekat sekali dengan Abraham, mengikuti ajarannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini sepatutnya kamu catat. Bukan hanya mencari kesalahan Rasulullah, yang memang ketuanan kamu saja didiskusikan sampai hari kiamat. Enggak. Kan saya bertanya itu tadi, Bang. Oh, iya. Jadi, itu jawabnya, Bang. Sekarang, Abraham, keturunan Abraham ya, Muhammad? Betul, betul. Abraham disunat, umur berapa? 80 tahun. 80 tahun. Muhammad? Jadi, ada 15 orang. Kalau di dalam Islam, ada 15 nabi yang tidak mau tanya-tanya. 15 orang, Bang. Oke, saya bacakan ya. Di dalam Baikrut, dari Al-Qutub Al-Ilimiyah, satu halaman 1996, di chapter 1, Juz 5, halaman 262. Ada 15 orang, 15 orang nabi, dari kalangan para nabi yang lahirnya dengan keadaan berhitan. Yaitu nabi Adam, ini disebutkan namanya satu-satu. Nabi Adam AS, Nabi Sid AS, Nabi Nu AS, Nabi Hud AS, Nabi Salih AS, Nabi Lut AS, Nabi Suhaib AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Musa AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS, Nabi Handalan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Itu dihitan sejak dari kandungan. Karena mereka itu, sebagai nabi utusan dari Tuhan, pasti mereka dilindungi oleh Allah, supaya jangan dilihat kemaluannya begitu. Oh, jadi dari waktu melayarkan, ini ada bilang tujuh hari. Ada bilang tujuh hari, yang mana benar sih, Bang? Siapa yang bilang tujuh hari, Bang? Tuh, ya di komentar, loh. Jadi saya bingung. Kamu berdiskusi aja lah, sama komentar itu. Kalau kamu tidak pentingkan, saya yang di atas. Oh, iyalah. Ya kan? Setelah ini, membukakan kamu data. Jadi, kalau saya, Bang, ini, Al-Hidayah ini, kamu tanyakan Bebel, saya tunjuk langsung. Kamu tanyakan Al-Quran, saya tunjuk langsung. Sebab itulah inti dari diskusi, itu mengandung hikmah. Untuk pelajaran orang-orang. Ketika kita ngalur ngidul, tanya sana, tanya sini, sedangkan kita sendiri tidak tahu referensinya, ketika ditanya balik, maka disitulah hancur. Menjadi debat Gusir. Jadi, kalau Islam ini, Bang, kenapa ya, kenapa tadinya saya mau sambung narasi saya, kenapa kami takut murtad? Kenapa kami takut murtad? Karena dijelaskan di 2 Thessalonica 2, nomor 3, orang yang harus binasa, pada akhir zaman, itu adalah orang-orang murtad. Bukan orang-orang murtad. Nah, kemudian, kenapa kami itu takut melihat Yesus? Kami takut bertemu dengan Yesus, bukan seperti silu gahon. Bahkan ada kesaksian daripada para murtadin katanya, saya mau lihat dia turun kotor, berkolor, begitu kan? Ini kesaksian orang-orang ngodong-ngodong ini. Di Bebel Kambang, coba kamu baca di Injil Matius 24, nomor 22 sampai 26. Ya. Jika mereka berkata, lihat ada dia di sini, di Padanggurung, di dalam bilik, jangan kamu percaya, saya sudah peringatkan awal-awal kepada kamu, kata Yesus. Jadi, bagaimana saya mengimani, kalau sudah dibantah oleh Yesus, harus saya langgar dengan saya melihat Yesus? Yang pentingan kita kan mudah masing-masing mengimani. Saya memang mengimani. Memang, Bang. Karena Yesus itu kan anak. Anak Allah Bapak. Istilah roh dari Allah. Dan dari Firman. Itu saja. Baik. Kalau anak-anak, Bang, aduh. Abang punya bebel nggak ini, Bang? Saya soalnya mau sharing-sharing ke Abang ini, kalau punya bebel. Saya bilang kan karena saya percaya karena dia dari roh roh Allah dan Firman. Jadi, Bang ya, sebenarnya dalam diskusi ini sebenarnya kalau memang itu kemenan kamu, kita tidak sedang memaksakan. Namun, oleh karena kami punya literasi yang lebih mempuni, karena memang kami ini belajar, bukan hanya main lumpat masuk Islam, maka saya itu belajar banyak hal. Dijelaskan di bebel kamu, Bang. Dijelaskan di bebel kamu, Bang. Dijelaskan baru-baru telah saya kutip, ya. Dijelaskan baru. Kenapa saya bilang kayak gitu, Bang? Kayak kenyataan itu, Bang. Di Al-Quran pun betul juga, sih. Ya, nanti itu kan ngalur ngidul. Itu makanya kalau kita bilang di Tanak, di Talmud, di Nevi'im, di Kartu'vim, ada, tapi mana ayatnya? Tidak ada, tapi ada. Mana ayatnya? Tidak ada, tapi ada. Itu salah, Bang, kalau diskusi. Maka dengarkan kalau kita memang masih menggunakan ayat. Makanya saya kasih tau ke kamu. Sekarang di Roma, di Galatia 6, ayat 4 pasal 6, nomor 6, dikatakan di Paulus, sebab kita semua adalah anak-anak dari Allah. Begitu juga di Ibrani, 1 nomor 5, kamu baca. Kita semua adalah anak-anak Allah. Bukan di Yesus. Oke? Nah, kalau anak Allah juga, kamu baca di bagaimana dengan Nabi Yaakum? di Mazmur 2, nomor 7. Bang. Ini tentang anak, ya. Kalau tentang roh. Tadi saya sudah mengatakan sama kamu, Bang. Apapun narasi teman-teman itu, mohon maaf. Karena kami punya ukuran legalitas yang lebih valid, yang lebih benar, maka itu yang kami utarakan. Bukan untuk menginjili kamu untuk masuk Islam, tidak. Dalam Islam itu, memang Islam itu diperuntukkan kepada orang-orang yang berpikir. Lujik secara akal yang berpikir aja, Bang. Tidak mungkin Tuhan itu sama dengan kita manusia. Tidak mungkin. Karena dijelaskan di Babel, tiga ayat. Mana ayatnya bilangan 23, 19. Ala bukan manusia sehingga berdusta, bukan juga anak manusia sehingga menyesal. Begitu juga di 1 Samuel 15, nomor 29. Lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia ala bukan manusia. Begitu juga di Hosea 11, nomor 9. Aku tidak akan menyalakan murkaku yang menyala-nyala tidak akan membenasakan Ephraim kembali karena aku alam bukan manusia. Bagaimana dengan konsep tritunggal yang setelah Yesus mati baru diceritakan menjadi bagian dari Tuhan? Nah, kalau tentang Roh tadi, kamu bilang Roh dan Roh. Semua saya punya Roh. Nanti, kalau Firman nanti satu-satu ya. Tentang Roh. Itu satu Bang. Roh dan Firman Dimana itu Bang, Roh dan Firman Ya, Isa Almasi itu kan Roh Roh Allah dan Firman ya Bang. Coba Ibaratnya gitu Bang. Sebab itu saya mengasih tau kamu udah tadi Buka Adis Anas bin Malik Bang. Halaman 772 Tidak perlu itu dalam Alku Itu Itu Surah Adis Anas bin Malik Alman 72 Jadi gini Bang Dalam diskusi bukan bercerita seperti Kedai Kupi Jadi ketika saya mengatakan bahwa saya membuktikan ketika di dalam Al-Quran juga Isa ini adalah tiupan Roh darinya Kenapa dia tidak boleh jadi Tuhan karena jelas dalam Surah Alimrun 59 dia adalah ciptaan Bila mana dia diciptakan maka dia bukan Tuhan Maka di dalam Anissa 171 ditanya di Al-Maida 116 ditanya Nabi Isa Apakah kau yang mengatakan kepada mereka jadikanlah ibuku selain apa aku dan ibuku selain Tuhan ayo selain Allah Tuhan selain Allah Maka jawab Nabi Isa Maha buka 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 sekali sekalas saya mit ya kamu buka data dulu kena jelas hitungannya bang bang saya sudah kasih tahu kalau Al-Hidayah ini bukan bercerita dengan Kedai Kopi bang ini ini sudah jelas hadis roh di Al-Quran kan mana dia kemeranya coba dibacakan Isa itu sesungguhnya ada roh Allah dan firmannya dari mana bang adis mana Al-Quran iya kan tidak mungkin saya jadi sekarang saya tanya sama mu ketika Al-Quran menerasikan demikian maka pantas kak Isa jadi Tuhan coba saya tanya dulu ya bang ya itu kan pribadi yang penting aku karena dia saya jelaskan di bebel mau firman atau roh itu tidak boleh jadi Tuhan karena memang Tuhan itu ada di setiap manusia 120 dan 20 tahun lamanya kejadian 6 nomor 3 bahkan Yesus ketika didatangi malaikat Maria itu di Lukas 1 nomor 26 dari roh katanya ternyata roh memang ciptaan Tuhan mana ayatnya coba kamu buka di Zakaria 12 nomor 1 roh itu adalah ciptaan Tuhan jadi Isa itu diberikan roh karena memang punya mukjizat sebagai nabi jadi kalau kamu bilang dia itu adalah Tuhan maka dalam Al-Quran dalam surah Al-Maida 72 dan 73 kamu mengerti gak ayatnya itu orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam dan kafir pula yang mengatakan Allah salah satu dari tiga di dalam surah Anissa 173 kemudian jangan katakan Tuhan itu tiga Bapak Putra dan Rukudus berhentilah dari ucapan maka itu akan lebih baik bagimu sekarang yang kamu ngalur ngidul disini apa yang kamu sampaikan sama saya santai bang jangan langsung ngegas bang enggak saya enggak ngegas tapi memang gini bang kalau sama teman-teman Kristen bang karena sudah tertutup dengan dogma dokterin gereja maka saya selalu agak keras sedikit bukan artinya untuk membuat berdebat tapi supaya kamu nangkap apa yang saya sampaikan begitu jadi kalau sebaiknya bang kalau abang ragu-ragu tentang bebel tanyakan ke saya beli japri saya kamu yakin ya ya walaupun saya enggak pernah gimana dengan apa yang saya anut sekarang bang sekarang bang saya tanya sama anda jangan bilang pahus dulu bang sudah dari tadi menjawab semua saya jelaskan sekarang coba ketika kamu mengatakan bebel itu kamu percayakan apakah paulus itu berkata-kata firman Tuhan bang bang saya percaya kamu ajara dd dd nanti bang saya kan bertanya baik bang saya juga baik bang ya tapi jangan sekarang oke sekarang dd saya tanya dd apakah paulus itu berkata-kata sebagai firman Tuhan bang ya paulus dari mana kata-katanya roma dari roma gitu enggak tahu saya saya hanya mau tahu apakah yang dikatakan paulus itu firman Tuhan apa bukan itu aja ya paulus ada ngomong sama saya enggak bang di bebel kenapa ngomong bebel bebel itu kamu percayakan sebagai firman Tuhan ajarannya kalau saya baca saya baca saya kalau soal bebel enggak mungkin saya mau baca habis bang banyak bang paulus itu berkata-kata firman Tuhan bang kurang tahu juga oh kurang tahu makanya saya mau tahu yaudah cari tahu aja sendiri coba dibaca bang di 2 korintus 11 17 abang tahu itu aku aja enggak tahu gimana cerita jadi disitu bang dikatakan oleh paulus apa yang aku katakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan melinkan seorang bodoh yang berkekinan bahwa ia boleh bermegak di dalam rumah 3 nomor 7 akan tetapi jika kebenaran ala uli karena dustaku semakin melimpa ini kata paulus jelaskan lagi bang di bibel kamu di 2 korintus 12 nomor 16 dalam kelicikanku kata paulus aku menjerat kamu dengan tipu daya jadi sebab itu saya tanya sama anda ketika kamu bilang bibel itu adalah kebenaran saya tanya yang dinerasikan sama paulus itu firman Tuhan kesaksiannya kalau hanya kesaksiannya silahkanlah kalau hanya kesaksian tapi kalau kami bang dalam islam sebagai orang-orang yang beriman coba kamu cari di Al-Quran ayat-ayat seperti ini ada gak kamu pernah jumpa karena Al-Quran itu murni kalamullah perkataan langsung dari Tuhan nah disinilah logik akalnya kita berpikir akal sehatnya kita dibuka seharusnya Tuhan ini pemberi firman atau sepatutnya Tuhan difirmankan oleh manusia di Bible kamu New Testament itu semua menceritakan tentang Yesus tidak ada Tuhan yang diceritakan sama manusia hanya Tuhan yang mengasih tahu sama manusia tentang apa yang diingininya tentang apa kewajiban manusia yang diberikannya tata cara ibadahnya perintahnya syariatnya jadi alhamdulillah bang ya kamu sudah tahu bahwa ini bang sekarang gini bang saya mau tanya ini isya al-masih ini kan istilahnya di dalam Al-Quran ini kan nabi yang sempurna betul gak dia ulul azmi ulul azmi kenapa ya lebih kurang sempurna lah ya 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 ulul azmi betul kan yang didekatkan yang ya itu kan tersendiri dia langsung dari rahim kan diudang diutuskan kisah al-masih betul gak bang tidak usah lagi betul-betul kalau saya sudah bilang ulul azmi jadi ketika kamu bertanya kalau kamu menyampaikan sesuatu langsung saja jangan sampai sambil kamu menyampaikan kamu bertanya kamu kalau saya nanti begini bang jawab begini bang jawab kamu begitu ya sampaikan aja oke sekarang kenapa isya al-masih gak gak terlalu diam diapakan nabinya malahan kembali ke muhammad apanya itu bang gimana nah kan selama ini nabi yang itu muhammad gak ada isya al-masih soalnya isya al-masih kan memang yang paling sempurna oh kenapa harus muhammad terus yang di anukan selama di agama bang maaf nih saya sebelumnya oke sekarang saya menjawab sama kamu ya siapun mohon maaf juga bang siapun mohon maaf juga karena siapapun nabi isa di dalam al-quran itu tidak boleh dijadikan tuhan jadi kalau kristian jangan coba-coba mencari ketuhanan nabi isa kalau dalam al-quran oke tentang ulul azmi di dalam al-quran ada lima orang rasulullah nabi ibrahim nabi nu nabi isa dan nabi musa ini ulul azmi dalam al-quran jadi jangan kamu bilang hanya isa karena memang begini bang ya saya tidak menyalahkan kamu karena kristian itu hanya mencari-cari ya mungkin ikut-ikut narasi dari kristian yang selama hanya kira-kira mencari diam dulu bang kok kamu kerasukan roh kudus diam dulu lah mencari yang kira-kira nabi isa itu pantaskah untuk jadi tuhan atau apa begitu sementara kamu tidak tahu ajarannya rasulullah itu yang paling berguna adalah mukjizatnya al-quranul karim karena itulah satu-satunya kitab yang tidak boleh diubah oleh manusia ketika ada bang firman yang turun di gunung sinai kepada musa yang dipercayakan mereka sebagai tanak apakah terobah diilai terobah bang saya kasih kamu data kejadian satu nomor dua ketika ru Allah melayang-layang di atas permukaan air itu ternyata eksistensi zatnya ketika di kejadian satu dua puluh enam menciptakan gambar manusia menurut gambar dan rupa itu menciptakan sifat menurut sifat dan kriteria Allah terubah oleh manusia sebab apa dalam al-bukarun dikatakan tujuh puluh sembilan fawaylulillah zini aktubun al-kitab mereka menulis al-kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri buktinya 1960-an itu karangan markus karangan yohanes karangan matius dan karangannya paulus sekarang bila kamu mengatakan nabi isa ulul azmi saya jawab langsung dalam al-quran lima nabi ulul azmi itu bukan hanya isa kalau kamu kan bisa open cam coba kamu type lima nabi ulul azmi dalam al-quran dia kasih tau kamu ayatnya dimana open enggak masalah begini bang saya bertanya kenapa harus nabi muhammad saya bertanya itu kenapa enggak nabi musa ya enggak apa begini begini saya kasih tau kamu bang iya di dalam al-maida 82 al-quran itu sebagai kitab yang meluruskan ajaran sebelumnya ketika ada satu salah seorang nabi dan rusul yang diutus si Allah yang dituhankan nulis sesama manusia maka sebab itulah bang nabi isa itu diturunkan untuk kedua kali tujuannya apa bang pernah kamu belajar gak di dalam al-quran tujuannya nabi isa turun itu apa menghapuskan salib bukan artinya dia bantai satu-satu salib kerja bukan berarti siapa yang menggunakan lembang salib itu yang ditolaknya membunuh babi bukan artinya dia masuk ke hutan satu-satu babi dia bunuh tetapi yang pemakan pemakan babi ini yang dihapusnya menghapuskan dajjal yang ternyata Kristen sekarang sedang menunggu Tuhan padahal dajjal itu al-masyak dajjal itu juga akan mengaku sebagai Tuhan dan itulah yang dibahas oleh nabi isa dan ketiga menghapuskan pajak nah sekarang dalam literasi hadis ini siran abawiyah dijelaskan ini sekarang kalau bang kalau bang ganda sedang percayakan saya saya coba mengupas bebel kamu dijelaskan dalam bebel kamu bang di dalam matius 7 sebelum ke matius 7 di matius 10 dulu 34 sampai 35 coba dibaca di situ nabi yesus itu datang bukan untuk membuat damai tetapi pedang memisahkan kambing dan domba dari bapaknya ibunya menantunya anaknya laki-laki suami istri dipisahkannya semuanya di bebel kamu dikatakan di dalam matius 16 nomor 27 juga dikatakan dia akan membalas orang menurut perbuatannya setiap orang menurut perbuatannya di matius 7 22 sampai 23 kalau di saat akhir nanti banyak yang bersuruh kepada dia Tuhan 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 berdoa dalam namanya mengusir sitan dalam namanya melakukan mukzizat dalam namanya annyalah dari hadapanku aku tidak pernah mengendal engkau kamu sekalian membuat kejahatan inilah dia akhir zaman sinkron gak dengan ajaran Al-Quran sebab itulah siapapun Nabi Isa dalam Al-Quran tidak boleh dudukkan dia sebagai Tuhan sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah ada satu bahkan sekarang narasi-narasi dari teman Kristian seperti si Billy Mikana Yesus ala itu sendiri katanya padahal ini di Bible kamu bang di Ibrani 8 nomor 1 Ibrani 3 nomor 1 di 1 Petrus 2 nomor 5 Ibrani 7 nomor 25 dia perantara Tuhan dengan manusia yang kemudian dimana ayatnya Yohanes 13 nomor 16 aku berkata kepadamu kata Yesus seorang hamba tidak lalu lebih tinggi daripada Tuhannya atau seorang utusan dari yang mengutusnya siapa dia Yohanes 17 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwasannya mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus Ashadwallah ilaha illallah wa ashadwallah Yesus Rasulullah coba sekarang kamu banta ngomong tuh pelan-pelan sikit bang gak usah ngegas pul bahaya bang kalau gak ngegas bang jadi udah udah mula ini mau berpikir abangnya aduh berpikir gimana susah kali berpikir bang terlalu cepat kali omongannya oke mau diulangi gitu ya pelan-pelan pelan-pelan slow-slow udah usah terlalu ngegas capek aku ngejar-ngejarnya oke gini bang di dalam literasi islam pernah abang cari-cari gak kira-kira nabi isa ini turun untuk apa nabi isa itu apa bang nah ada empat maksud bang nabi isa turun ini apa aja itu bang pertama membunuh dajal bunuh dajal kenapa dia harus bunuh dajal bang kira-kira kenapa tanya saya dong kenapa dia bunuh dajal kenapa bang dia harus bunuh dajal bang karena almasyad dajal itu nanti akan datang di akhir zaman dan mengaku sebagai Tuhan ini yang disayangkan sekali kepada teman-temanku saudaraku yang seperti kamu yang terkasih ini yang sedang mengaku Tuhan ini bang karena nanti dajal itu akan mengaku sebagai Tuhan di muka bumi dan salah satunya yang boleh membasmi dia adalah nabi isa kedua tujuan dia turun membunuh babi bukan artinya dia masuk ke hutan sana dia tumbak satu-satu ikur babi bukan artinya siapa yang pengasumsi babi yang melanggar hukum taurat dan ketetapan dalam surah al-maidah ya tiga maka itu yang dibasmi oleh nabi isa pemakan-pemakan babi kemudian mematakan salib apakah dia datangi gereja satu-satu ditebas salibnya tidak tetapi siapa yang melambangkan salib untuk menjadikannya Tuhan maka itu yang ditulaknya nah ini jelaskan di Bebel bang di keluaran 20 nomor 2 sampai 7 jangan membuat patung apapun sesembahnya menyerupai apapun yang di atas di langit dan dibawa di bumi di air sekarang kalau katolik kan ada patung Bunda Maria protestan kristian semuanya ada salib di bumbung gereja gak semuanya bang oke gak semuanya jangan bohong saya dong gimana bang kalau gak semuanya bang tidak mau jujur kalau diskusi gak semuanya di lumbuk itu ada salib gak semua kristian bang jadi kira-kira menurut abang ketika tidak punya salib itu sudah kristian beneran gitu nah emang wajib dan sekarang tanya emang wajib wajib apanya iya sekarang aku tanya emang harus harus pasang salib gitu kami bang enggak tidak tahu tidak tahu enggak semua kok bang ada gereja yang gak punya salib di bumbungnya bang sekarang saya mau kasih tau kamu tentang kristian berhati kalau begitu jadi abang itu harus tanya apakah ketika tidak ada salib itu kamu bilang kamu kristian langsung benar gitu pengikut Yesus enggak saya gak bilang kristian semua gini bang abang aku punya keyakinan masing-masing aku punya keyakinan aku bang ya makanya sekarang saya sedang menginjili kamu abang bilang tadi abang tadi bilang di kristian ada salib di bumbungnya enggak ada bang enggak semuanya kan saya bertanya betul kan ketika tidak ada apakah itu ajaran kristian yang benar tapi kamu selalu tidak nyambung namun saya ambil maklum bang ini bang ya jangankan kamu bang jangankan kamu kamu buka Alhidea debat tv di youtube ada debat sama Rudy Yohanes Luga Tampunan Yohanes Tambo Bolon Mimi Rielbos Wahyu Ilahi Kusnadi begitu juga si Martin Ali si Lamsin Neibahu sudah pernah debat saya si Uti Watimena di zoom jadi jangankan kamu bang orang-orang atasan kamu sejak itu memang nyunsep semuanya kalau semal hidayah apalagi dengan kata bebel jadi gini bang ya saya kasih tau kamu orang-orang itu kok orang penting di sana enggak ada atasanku di tiktok oke sekarang saya kasih tau kamu bang ya supaya tidak ngelur ngidul kita sebenarnya tadi ini saya sedang menerangkan tapi kamu memotong seakan-akan kamu sudah benar bila saya kejar kamu langsung ngelur ngidul lagi kan saya tanya apakah bila tiada salib nanti kamu bilang kamu sudah benar sebagai Christian maka saya harus menerangkan tentang Christian itu dulu Christian bang kalau kamu mau tau Christian itu ditubuhkan di Tarsus Antiochia oleh siapa? Paulus dan Mernabas siapa si Paulus ini yang tadi berkata bukan firman Tuhan yang berkata dusta yang menjerat dengan tipu daya yang menubuhkan Christian ini kisah para Rasul 11 25 26 di 37 Masihi di Antiochia Christian ini dibuat setelah tidak ada Yesus dan selalu Christian ini berbangga anggap saja tidak salibang ya tidak salibang anggap saja lah gereja itu bersimurni tidak punya lembang apa-apa Christian ini selalu berbangga ketika dari Christ dari bahasa Yunani orang putih Christ itu menjadi Christian dari nama Christ itu Christus coba sekarang bang coba kalau kamu punya bebel coba dibuka di Matthew 24 nomor 4 sampai 5 apa kata Yesus? waspada dan berhati-hatilah karena akan banyak orang datang banyak orang memakai namaku kata Yesus bang memakai di dalam namaku dan berkata aku lamisias dan mereka menyesatkan banyak orang di bebel kamu tertulis sementara kami orang Islam tidak pernah berbangga dengan nama Isa al-Masih karena cukup kami itu memuliakan dia maka wajib kami sempurna iman Christian untuk beriman kepada seorang Nabi dan Rasul bagaimana kamu sekarang berbangga dengan jelas-jelas Yesus mengatakan mereka memakai di dalam namaku Kristen menyesatkan banyak orang termasuk orang-orang pilihan katanya mungkin kamu bertanya siapa sih bang orang-orang pilihan dalam silsila Matthew 10 nomor 2 sampai 3 bang disitu dijelaskan ke-12 murid Yesus punya nama pertanyaannya yang timbul kemudian kenapa hanya ada Matthew pemungu cukai yang ditemui Yesus di Beit Ala dengan Yohanis yang dibanggakan sama Christian yang lainnya itu kemana? yang 10 orangnya itu kemana? termasuk Injil Yudas yang ditemukan di abad ke-15 itu ditolak katanya penyesatan padahal disitu dijelaskan di halaman 21 17-21 bang Injil Barna Bas itu saya kasih tau kamu ya halaman 17-21 Yesus berkata disitu barang siapa yang tidak mewajibkan dirinya bagi berpuasa bagi dirinya aku haramkan saudaraku kepada mereka kepada dia katanya sebab dijelaskan dan di dalam Matthew juga nombor 6 6 pasal 16-18 sebab itulah baru beberapa hari kemarin saya berpuasa seperti Yesus jika kamu berpuasa jangan muka jangan muka kamu seperti orang munafik katanya bang tidak pernah tidak pernah dia katakan jika kamu berpuasa hati maka jagalah hatimu supaya jangan tersunat tidak ada begitu jadi orang yang berpuasa kata Yesus sudah mendapat upahnya di surga sebab itulah kami kewajiban kami sebagai orang munaf mengikut ajaran Yesus oke sekarang setika kamu mengatakan bahwa Yesus ayatnya bang gimana ayat yang tadi Matthew 6 ayat 16 sampai 18 18 kubacakan bang ya kubacakan habislah hal berpuasa betul kan bang dan apabila kamu berpuasa janganlah menguram mukamu seperti orang munafik mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mana tadi supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka dapat sudah mendapatkan upahnya ayat 17 tetapi apabila engkau berpuasa minyakilah kepalamu dan cucillah muka kamu ayat 18 supaya jangan minyaknya kemudian benar benar ayat 18 supaya supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa melahirkan hanya oleh bapamu yang ada tempat tersembunyi maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu lalu apa itu bang ya itu bahkan di dalam Islam juga memang kami itu kalau abang baca kalau mau baca Alkitab dari Matius 6 ayat 1 sampai berapa ini itu harus dibaca jangan setengah setengah bang bang itulah sebabnya saya bilang jangan kan bilang kamu karena kamu ini baru jemaat yang mengasih perpuluhan saya kasih kamu peluang bang sekarang coba kamu google dari Injil Matius 1 sampai Wahyu 22 tidak putong putong ayat tidak pakai perikop coba kamu cari Yesus itu Tuhan bagian dari Trinitas atau dia Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa putong ayat tanpa perikop saya kasih kesempatan sama kamu coba kamu google aja ada enggak kamu jumpa bang bang jadi ini bedanya orang-orang beriman dengan orang yang imani saja kalau kami orang Islam ketika teman Christian mencopot Al-Quran kami tidak pernah bilang baca dulu dari sini sampai ke sini tidak pernah karena memang apa yang kami percayakan sebagai firman dengan Tuhan tidak boleh diubah oleh manusia maka kami jawab sesuai dengan data itu ini sebenarnya hanya benar-benar sesuatu ketika kamu rasa oh ini Christian benar Christian ini harus saya potong ini karena datanya tidak ada tapi harus saya potong ini sekarang ini bukan intinya dalam diskusi bang ini namanya berhalusinasi betul obrok betul benar ya abang bilang betul Christian semua agama itu tidak ada yang salah bang yang salah apa bagi aku semua agama tidak ada yang salah bang itu kitab yang mengajari atau narasimu kenyataan emang sekarang saya kasih tau kamu tentang Al-Quran bang baiknya kamu tanya ke saya jangan langsung membuat hukum-hukum mulutmu sendiri di dalam Al-Quran di dalam Al-Imran 85 nanti abang google coba buka di situ bang oke macam terjemahnya aja Al-Imran 85 coba dibuka jadi jangan kamu bilang semua agama itu benar oke dalam Islam tidak boleh begitu kami tidak boleh bernarasi seperti apa yang halusinasi kami yang tidak ada yang tulis kan adama kalian bang di bebel kamu juga dikatakan di Wahyu 22 18 19 jangan menambahi dan mengurangi firman apa yang tertulis di Alkitab ini katanya betul aku bilang apa tadi nah sekarang coba baca dulu surah Alimron 85 katanya mau belajar nah kan agama kalian kan ada kata berbahasa agamaku 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 betul kan baca dulu bang kenapa kamu takut disitu dijelaskan kalau kamu tidak mau membuka biar saya jebarkan barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat kelak mereka termasuk orang-orang yang rugi orang-orang musrik bang mohon maaf bang ya ini Al-Quran mengatakan seperti kamu ini dipanggil orang musrik bukan sejak hafir yang menutup diri karena musrik kamu tahu gak musrik itu bang yang menyembah selain daripada Allah menyembah selain daripada Tuhan yang benar itu dipanggil musrik iya gak apa-apa berbuku kenapa emangnya nah di dalam Kristen bang ini yang sudah dibuat di Tarsus di Antioquia itu malah kalau tidak percaya katanya dengan Kristen harus binasa Markus 16 nomor 16 iya nah itu bedanya karena kami dalam Islam iman Islam lakum sinukum waliyadin coba kamu baca dalam surah Al-Bakara 256 coba jadi kami sebenarnya bang tidak punya kepentingan apa-apa tapi sebagai orang yang pernah Kristen saya mau ngasih tahu kamu apa sih ajaran Yesus yang benar apa sih yang Kristen sedang perbuat sehingga dikumal-kumal Kristen sekarang bang bukan kumal Islam kumal-kumal Kristen saja itu masih berbenturan tentang ketuhanan Yesus masih rebutan seperti Cahaya seperti si Torosoki Billy Mikana berebut mereka tentang Yesus apa kamu tidak mikir di situ Tuhan kok direbut-rebut sama manusia astagfirullahaladzim silahkan mau membantah lagi ini jangan-jangan hostnya tidur ini ya host host saya lagi tidur host 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 ya ini sikat Dharma mungkin juga tidur ini masya Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar walahhamdulillah ya silahkan silahkan benarasi bang silahkan lanjut benarasi aja silahkan tadi abang bilang 16 atau 16 ya bang coba dibaca di situ bang bang iya iya coba abang baca di dari atas dari kata 9 bang ya Yesus beberapa kali menampakan diri untuk mengutus murid-muridnya dan Yesus terangkat ke surga itu abang baca sampai ayat 20 bang itu ayatnya dari 9 sampai 20 loh bang iya kalau abang ambil satu para sampai bisa bang iya adek iya adek jadi dari tadi saya mau kasih tau sama kamu al-hidayah yang dimang masuk Islam bukan mena salah-salah kamu tau gak ayat Markus itu sebenarnya ayatnya sampai mana yang ada di dalam Vaticanus atau Kudeksina etikus kamu tau gak kalau bahasa latin atau gimana bang saya gak tau bang nah saya kasih tau bang di dalam kursi sinetikus atau Vaticanus Markus 16 itu hanya sampai 8 ayat diilai dari 16 sampai 20 ayat dari 9 sampai 20 tertambah yang kemudian isinya itu adalah coba kamu telah dengan ini bang ya coba jernih kosongkan pikiran doktrin kita coba kita telah itu kan tanda-tanda kepada orang yang percaya itu periksa jadi tidak membaca jadi tidak membaca bebel saya ini bang demi Allah tidak punya bebel saya ini sekarang bang ketika itu dikasih tau tanda-tanda kepada orang percaya dipatuk punar berbicara asing tidak akan mengalami maut begitu kan bahkan meletakkan tangan di atas orang sakit sejak beli sembuh bahkan kenapa ada hospital sekarang ini mayoritas nyapenghuninya juga kristian kenapa tidak diletakkan sejak tangannya pendeta di tempat orang sakit beli sembuh nah begitu juga meminum racun racun maut ini harus kamu fikir bang dengan fikiran kok ini ada firman Tuhan yang meminum racun tidak mati dipatuk ular tidak mati ini bahkan ada gereja di di Amerika bang kamu boleh di tahunnya bang di Amerika bang di Indonesia aja bang sekarang di dalam maaf ini bang tidak dengar oke begini bang ketika saya mengasih tahu data ini sebenarnya bang bikin heran ya sama teman-teman kristian ini selalunya kamu itu tanpa berpikir asal melawan asal berbunyi padahal tidak kamu bang merasa malu disini kamu yang kristian kami yang membacakan ayat bibel bang tidak makin bibel kami terkenal nah itu terkenal terkenal kena buatan manusia itu urusan urusan abang itu tanggapan abang tapi ya aku betul di Amerika itu ada yang coba-coba menguji Injil Markus ini bang ternyata bila dipatuk ular bapaknya juga sama anaknya yang pendeta sama-sama pendeta mati menguji Injil Markus ini coba kamu baca disitu itu dari 15 sampai 16 coba kamu baca sampai 18 bahkan apakah itu boleh berlaku kepada manusia nah sekarang untuk apa baca bibel untuk nguji itu kan bodoh bang makanya bang kalau dalam Al-Quran Alhamdulillah tidak saya membaca ayat dari Allah katakan yang Allah mengatakan barang siapa dipatuk ular meletakkan tangan di atas orang sakit minum racun ninyak maut berbicara asing sekarang bang kalau kau melakukan gak itu bang kamu melakukan gak itu Markus 16 itu Markus 16 aku gak ngelakukan bang oh gak lakukannya berarti bukan firman Tuhan berarti tidak dilakukan emang Markus berapa aku bacakan ini Markus 16 15 sampai 15 mas coba baca Markus 16 ya 15 sampai 16 Markus 16 sampai sampai 18 tunggu 15 kalau masih bahasa Melayu lalu ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia berikanlah injil kepada segala makhluk setiap yang percaya dan dibaktis akan diselamakan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusur setan demi demi anak namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka lalu mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka racun tidak akan mendapatkan celaka mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh sesudah Tuhan Nis berbicara demikian kepada mereka terangkatlah ia ke surga lalu ia duduk di sebelah kanan Allah mereka pun berdiri memberikan injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan firman untuk dengan tanda-tanda yang menyertainya lalu sekarang tafsirannya apa sama kamu bang apakah itu berlaku sama anda itu kan dari dari untuk muridnya bang 12 orang eh 11 orang bukan untuk kristian berarti ya ibaratnya untuk mereka yang untuk muridnya itu kan zaman sana bang bukan untuk kristian oke jadi sekarang kamu mengimani bebel itu memang ada firman yesus untuk mereka sana firman untuk kristian yang mana terima kasih nah sekarang ini bang ini kan udah bilang memang bebel ini banyak perumpamaan bang istilah oh perumpamaan lalu gimana bang oh jadi kalau bahasa Indonesia itu sekarang ini bang abang bertanya tentang bebel bebel betul abang ngomong tadi di di mana jangan kan saya bang itu teman-teman dibawa sejata masih menunggu itu sebab kamu yang membaca ayatnya maka kami meminta coba kamu tafsirkan sendiri karena apa yang jelas di wahyu 22 nomor 18 19 janganlah kamu menambahi satu kata pun apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini karena Tuhan akan menambahkan kepada kamu malah petaka malah petaka yang besar menambahi dan mengurangi coba sekarang kamu tafsir berbahasa asing nanti nanti kesana jangan kamu melihat sekarang di Markus itu dulu kamu jelaskan nanti saya kasih tahu kamu tanya ayatnya itu Markus itu berbicara asing dipatuk ular minum racun maut dan apa yang lagi disitu meletakkan tangan di atas orang sakit itu coba kamu tafsir itu seperti apa ya bang kalau baca dari ayat yang panjang bang itu aja konteksnya enggak itu tetap harus baca bang tanda tanda kepada orang yang percaya itu perikopnya harus baca bang sebenarnya jadi apa kamu pikir saya tidak baca itu dari awal dari perjanjian ayat 9 aja sekarang bang coba kamu jelaskan dari injil markus itu sampai 1-20 yang mana firman untuk kristian yang mana firman untuk muridnya nanti saya minta kepada kamu nanti jabarkan yang untuk kristian punya yang untuk muridnya juga nanti kamu jabarkan saya tidak bertanya lagi ini saya cuman menunggu dari kamu ini teman-teman dibawa juga menunggu gak perlu bang mau jabarkan pun kita bukan alih kitab bukan takut menjabarkan bang tapi takut melanggar apa yang dihukum difirmankan oleh Allah begitu sekarang coba kamu baca di wahyu 22 nomor 18 19 coba buka disitu wahyu 22 18 19 banyak lagi ayat bang nanti satu-satu ya bahwa memang di babel itu tidak boleh ditambahkan apa-apa yang dikatakan wahyu 22 18 19 18 19 oke penutup ya ini bang ya oke penutup aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nabuat dari kitab ini jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini maka Allah akan menambah kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini dan jika kalau seorang mengurangi sesuatu mana nih sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nabuat ini maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini ia akan memberi kesaksian tentang semua ini berfirman ya aku datang segera amin datanglah Tuhan Yesus kasih ya karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekian dah disitu boleh mengurangi atau mengubah atau tidak boleh mengurangi iya nah ini bang kalau Christian jujur dengar dulu bang ini kalau Christian jujur bang enggak enggak sedikit saja kalau dari saya bernarasi itu begini sebenarnya disini kalau Christian jujur konsep trinitas tritunggal itu memang kalah telak kalau disini karena itu memang tidak di di dalam kitab betul sekarang bang satu-satu bang coba diulangan empat nomor dua lagi bang dibaca perjanjian lama lagi bang iya satu-satu ben nanti coba kita uji berapa kali Tuhan berfirman jangan menambahi dan jangan mengurangi dan berapa kali Christian jujur katerinitas kita memperjani baru saja bang oh jadi perjanjian lama itu tidak bukan firman Tuhan karena abang mengkit tentang tadi apa almasya kita perjanjian baru saja bang oh almasya apa kita nyasih almasya di isa Yesus gitu kan kan kita berikan depan namanya itu perjanjian baru saja tapi ulangan ulangan perjanjian lama nah sekarang sekarang yang Markus tadi itu bagaimana kamu tafsir dengan ayat ini dengan ayat wahyu tadi itu 22 itu dan di bebel kamu dijelaskan juga banyak ayat di ulangan empat pasal dua jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan begitu di Amsal 30 nomor 6 jangan menambahi dan mengurangi apa yang difirmankan Tuhan begitu juga di ulangan 12.32 jangan mengurangi dan menambahi apa yang dikatakan sama Tuhan sekarang yang kamu sedang imani sekarang ini yang tidak bersumber dari Alkitab itu kamu bilang silahkan aja kan itu keimanan kamu namun coba sekarang kamu jelaskan itu Markus itu apa narasinya disitu apakah itu berlaku sama kamu atau kamu mengatakan lagi itu untuk orangnya disana bukan untuk Kristian mau menghilang gitu ayo coba Markus 16 tadi kamu baca dari 17 sampai 18 itu itu berlaku untuk siapa itu atau coba kamu tersirah sendiri ayatnya bagaimana oke aku bacakan bang ya boleh aku bacakan silahkan bacakan Yesus Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus terangkat ke surga ayat 9 saya gak baca langsung ayat 9 nya loh ya setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu ini ia mulai menampakkan dirinya kepada Maria mandalena dan pada Yesus pernah mengusir tujuh setan ya lalu perempuan itu pergi memberitahunya kepada mereka yang telah mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkambung dan menangis tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya mereka tidak percaya sesungguhnya ia sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada tujuh dua orang dari mereka ketika kedua dalam perjalanan keluar kota ke luar kota lalu kembalilah mereka memberitahukan kepada teman-temannya yang lain tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka wajah panjang kan kecici lagi tulisannya nih kurang ajar orang mereka oleh mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya lalu ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia beritahu lah injil kepada makluk siapa yang percaya maksud itu abang kan hilang capek aku ngomong iya yaudahlah kok hilang cari lumayan lah oke hos pamit loos udah hilang orangnya like dah testro lah yaudah 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 Terima kasih. 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 NIV new apa sih? International version? Tidak ada emang NIV tulisnya, cuman American Standard itu. Terima kasih. 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 Hai paksudku sebelumnya kepentangan milih keluarkan ngapak ya dah orangnya ada koma nggak ada halo buka-buka anu-anu lagi ini kepental ini tadi ini ini mungkin lagi Ivar 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 itu iya itu akhir beli tentan naik itu siapa akhir-akhir siapa kepental itu Bilih-bilih mana nggak ada di bawah udah jambat aja jambat itu ada tuh menjubah aja lah kalian berdua di sini lagi mau jelasin apa tadi tuh kepental di ini aku tuh lagi-lagi ini tolong enggak bisa tidur aku lagi bisa tidur tau nggak sih bukan tadi itu kalau betul tadi game sampai naik ikan coba-coba ada teksnya gimana coba teh tadi ibu kak nah itu kan THY itu mau engkau you bahasa Inggris kata lain dari iw juga itu tuh bahasa Inggris yang 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 lalu saya mau pakai itu aja mau pakai ini aja lebih terkadang lebih lebih bagus ini oh iya YouTube with the blood of your covenant kan yuk nah yor 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 itu kalau janjianmu itu ya ya tetap aja dari dari kata apa dengan kata ini berikan perjanjian berikutnya ya ya udah khab hab syurifit dibuang aja dan tiut ngabel dari kosok ane yang jadi jalan tuh bukannya yor gitu Iya ya jadi itu eh bukan dalam perjanjian ku Nah jadi ketika darah di perjanjian ku oh di dalam LA ya terutama yang lain lai sama King James sama NAV itu beda di King James dari perjanjianmu ya MAV juga dalam perjanjianmu gitu nah cuma di LA aja nih dari perjanjian ku gua tahu dia ngambil dari mana apalagi reseptua ginta mungkin karena reseptua kita nggak juga ada-ada-ada ya dari perjanjian ku atau mu nah dimaninya tuh penting itu Oh baca kayak so and I menanti di dia-dia-dia Tekes eh HP stelas ini udah-udah termasuk epastelas jadi dari darab apa namanya ini nih pengajaran terus desmios soek lako o ekontos autor disini juga eh mati ini coba nanti saya cek ior ini coba ini nih di kendaraan ini disini ini kan SKT gas coba ntar saya cek yang ini nih tapi ngambil ganteng 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 ya tetap aja yang ditranslirkan rumus Hanis Hancikara kalau ini kan tetap Zakaria enggak masuk yang orang dihitungkan tattoo kok betul-betul tapi nggak tahu nih siapa yang menerjemahkan ini iya itu tadi coba-coba itu abad keempatnya selesai ya sini ya begini itu ya dong datanya saya gua kita ada-ada nih pdf-nya taruh kirim iya bagi itu data yang selalu gua bawa kalau makanya apa ya sudah kan nggak udah data dia gua kasih data itu aja dari dulu nih sejak kapan Edwin itu ada waktu itu pernah kasih data ya cuma data sekterian data yang bernih data dari apa namanya sekular sejarah gitu di luar malah di luar ini mereka menjadi aku yang setelah ginta pertama tuh yang semenjang set yang mengat namanya gue selalu tanya gini nih jebakan gue sering ngejebakin eh setelah gini tuh mau hasilkan apa sih yang pertama nggak berani jawab ya karena menghasilkan semuanya iya apa yang yang menghasilkan pentatuk dia nggak berani memenang apalagi nah karena menurut sejarahnya dalam dalam buku Wayne God Spock Drake itu jadi eh yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu selesai nah baru dua abad kemudian nah dikerjakan tapi bukan otoritas Yahudi lagi udah makanya Justin dan Origen itu berbeda berbeda apa namanya imannya terhadap kitab gitu nah si Justin memegang setelah ginta dikerjaan efektennya dia tapi kalau si Origen nggak mau dia dia ngambil dari onkel onkelos dan dua temennya lagi tuh orangnya titus ya nggak salah itu ya ya nanti eh katolik punya vulgata jadi tuh eh katolik vulgata katolik itu adalah eh cucunya dari onkelos cucunya onkelos sehingga ngambil dari kiri-kiri banget itu juga ya vulgata jadi ngambil dari ini dia dari dari si Origen itu 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 udah kalau tekstual kalau enak enak kalau kalau debatnya tekstual sampai tahun 546 eh 1546 ya di apa namanya di di konsili tren itu mereka belum cocok masalah kondorisasi itu 6500 belum belum satu suara mereka sampai sekarang satu suara nah tadi satu koma aja ribut orang temanya betonggal sama tauhid malah yang satu wanas nggak taunya ya pada ribut bukan pada dialog jadi emang yang apa eh kalau kayak misalnya katolik itu kan memegang ini kan biateronikal gitu tetap dia dia tahu ini ada yang menikah Oh siapa Oh ini kukung-kukung eh tunggu aku mau ngomongin Bang Bang Harimau agam Ternyata aku mau ngomong dulu sama Bang Harimau agam Bang Harimau bisa kebaksa ya Bang Harimau Bang Harimau bilang dulu iya gitu bentar aku tak mau ngomong dulu sama Bang Harimau Bang Harimau kapan jadinya latihan silat Bang Harimau kapan kapan latihan itu silatnya Bang Harimau aku udah nggak sabar pengen latihan silat pengen menyilat Bang Bili Hai nah nah hari mau ngomong-ngomong malam ini namanya kok untuk Krokoc 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 Krokron Krokron boleh membuatannya boleh dong boleh dong kalau dikadi bawa umur itu Bang Bagaimana kalau di Islam jelas batasan menikah itu ketika seseorang perempuan menfluasi Oh terus kenapa Nabi Muhammad nikah anak di bawah umur mana darinya dulu dalam balinya mana-balinya mana saya bisa bawakan kan dari nilai nilai 18 Master sama none of the lucky two-year-old di aku serahkan kepada tiga penggawa bang kuris motor logika dan asidik untuk mengunyah otek ini mengguruh ini tugas bang sidik ini silahkan sedih enggak banyak dalihnya ya saya merah-merah deket tuh enggak maksudnya sebelum harusnya dia sebelum masuk udah siapin dulu Iya itu bedanya orang pinter dan orang bodoh dalam dunia debat itu gitu ketika kita makanya gua dataku selalu di meja deket gua mau debat jadi begini itu ketemu si sama namanya kayak pas cetak-cetak ngomong apa loh ini bukti nih ya bahwa kehadiran Hexa Septuagint mengakhiri Septuagintar di gereja mengakhiri iya mengakhiri Septuagintar di gereja wajah ya ini kan bukti Profesor yang bikinnya ya itu ya curacow 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 main bola panjang ini 445 ini nonton nih pasti banyak yang sambil tidurin nonton ini ya Bang Bang eh berada dulu curacow iya iya ya gimana bro coba lihat itu Bang ya tak apa gimana itu Nabi Muhammad itu lebih kaisa perempuan poligami tuh nikahnya maksudnya bagaimana coba mana datanya deh datanya nanti saya bawa datanya begitu yuk kalau di Al-Quran kalau bisa poligami Yesus juga poligami loh Yesus nikah gimana sih yang tadi kamu bawakan tadi mana di masalahnya ini Nabi Muhammad Bang iya mana datanya hadis mana gitu kan buka sahih atau bagaimana karena perawatan itu kalau misalnya dua-bagu ini ada seru-bagu orang termati ya Aisyah mungkin dia namanya tuh perempuan iya umur Aisyah dihitung dari umur asma kamu jangan jangan ngasal-ngasal juga mana datanya gitu loh datamu mana kita cuma tanya Oh cuma tanya enggak ada dalam kan mas landasannya bertanya itu kan misalnya dari hadis-hadis-hadis apa nanti kan bisa dibahas itu kalau bisa-bisa ada datanya ditunjukin buka opencamp jadi enak Oh enggak coba raja Bang yang dibaca gimana coba yang sepengetahuan yang dibacanya gimana coba enggak cuma dengar-dengar debat orang itu Oh dengar kalau terus kalau jadi gitu deh harus bawa data gitu loh nanti saya tunjukkan data saya gitu kan itu enak kan Oh yang dimaksud dan itu kuligami tubang bagaimana itu Oh poligami Yesus juga berpoligami kok poligami itu enggak wajib hukumnya gitu tapi solusi gitu ya apabila kamu tidak mampu berlaku adilnya cukup satu gitu kalau bicara poligami Yesus juga nikah kok poligami juga ya Abraham itu poligami iya ya ini saya Open Cam ya Yesus Nika ya poligami juga dan Open game ya Pek kamu gini kalau diskusi bawa data gitu loh nggak cuma ada dengar-dengar orang yang orang diskusi Iya dengar-dengar ntar ini ya Yesus poligami menikah ini tarse open game ya tersebut game nih ini punya dua orang istri lu tarini ini supaya kamu lihat ya ini bukan data Anu ke dalam Alquran surat al-Quran surat al-Quran surat al-raqdu ini ayat 38 nya dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunanmu dan tidak ada hak bagi seorang rasul menetapkan sesuatu nah ini ya melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap jadi coba kita masuk di targit Profesor Barbara Tering ya kamu bisa buka kamu cari gitu ya Profesor itu ya ini Profesor loh Profesor Barbara Tering nah gitu ya gitu jadi ada datanya gitu loh nah Hai dan kesimpulan adalah Nabi Isa atau yang diklaim oleh pengikut Paul sebagai Yesus itu bukan hanya sekedar menikah tapi berpuligami-puligami juga nanti coba saya lihat data ayatnya ya bentar sedangkan dalam buku Jesus the man dijelaskan bahwa ada bukti-bukti upacara pernikahan Yesus setelah lama disamarkan bahkan dihilangkan oleh otoritas gereja supaya lebih jelas seperti yang Markus 14 nomor tiga datanglah seorang yang membawa satu buli-buli pualam berisi minyak berisi minyak murni yang mahal harganya setelah catatnya buli-buli itu dicurakannya minyak itu ke atas kepala Yesus gitu kan nah cermati juga di dalam Lukas 7 Lukas 737 38 Maria Magdalena membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis ia ia pergi berdiri ke belakang kebelakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki meminyakinya dengan minyak wangi itu menurut para sejarawan Profesor berbaraterin dalam bukunya Jesus the man seorang pria seorang wanita membawa minyak wangi kemudian menuangkan ke rambutnya lalu mengusapkan rambutnya pada kaki seorang pria kemudian mencium kaki seorang pria adalah bagian dari ritual upacara pernikahan bangsawan Yahudi nah ini ada ada yang Yahudi juga disini teman kita ini cermati kidung agung satu kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur harum baunya harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercura nah lias lihat di Lukas 737-38 ini menggambarkan ya namanya Maria Magdalena mencurikan minyak sekiannya upacara panik upacara pernikahan bangsawan Yahudi dimaksud tapi sayangnya peristiwa sangat penting dalam kehidupan Yesus ini sembunyikan oleh gereja bahkan ironisnya kejadian istimewa istimewa ini diceritakan seolah-olah hanya sebagai peristiwa sambil lalu saja dimana Maria Magdalena digambarkan seorang perempuan pendosa yang datang memohon pengampunan dosa kepada padahal sesungguhnya itu adalah cerita bohong karena gini para petinggi gereja telah menghilangkan bukti sejarah bahwa Yesus sebenarnya pernah menikah dikanaan jadi dalam bukunya Profesor Barbara Tering pernikahan Yesus dan dan Maria Magdalena sangat jelas telah tergambar kalimat-kalimat yang ada dalam kitab sendiri dimana diketahui bahwa menurut adat istiadat dan hukum agama Yahudi seorang perempuan yang mencium mencium laki-laki bukan muridnya harus dihukumati nah coba sekarang coba bikin sendiri ya kenapa dalam Injil Lukas tidak ada kabar baik tentang Maria Magdalena yang sebelumnya diceritakan mencium kaki Yesus dan karena kejahatannya tersebut lantas dihukumati jawabannya adalah karena peristiwa itu terjadi saat Maria Magdalena dan Yesus sedang melaksanakan ritual upacara pernikahan mereka ya gini tutup mulut pria pernikahan Yesus ternyata ada Injil lain yang menyatakan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus Hai Injil tersebut adalah film Injil Filipus dan ajaibnya Injil ini kemudian ditolak oleh gereja dan dianggap sebagai Injil Apokripalo kok ditolak bukankah Filipus adalah salah satu dari 12 murid Yesus sendiri karena tulisan murid langsung Yesus ditolak sedangkan tulisan orang-orang tidak jelas identitasnya tapi kemudian disebut sebagai Markus Matius Lukas dan Yohanes yang secara empiris terbukti dari tidak pernah berurusan dengan Yesus yang justru dijadikan Injil Kanon sungguh sangat mencurigakan gitu loh itu ya apa dari munculnya Injil itu tetap Injil baru muncul itu sejarah sekolah itu 40 tahun setelah peristiwa penyalipan jadi itu murni waktu jaman Yesus enggak ada PB ya jadi itu bukan wahyu yang diberikan dari Tuhan gitu tidak seperti tolat diberikan kepada Musa kan langsung ini enggak tahu Paul Matius Markus Lukas itu bahkan yang paling tertua dari kitab Injil menurut sejarah sekolah adalah kita Markus betul nah artinya apa kalau cuma kita Markus yang lebih dulu ada berarti enggak ada cerita tentang perawan Maria perawan yang lo ya akhiran perawan enggak ada karena di Markus langsung besar iya sedikit nambahin dong silakan-selakan untuk bang curanmor ya jadi bang di dalam kitab abang juga sebenarnya itu banyak tokoh-tokoh yang poligami juga bang nanti nanti abang boleh cek nih saya kasih data bang ya yang pertama bang itu ya ini adalah make bang abang boleh cek nanti di kejadian empat kejadian 419 ya rame2 ada Abraham juga di sini ya abang nanti abang boleh cek cek bang bang di kejadian 16-1-3 ada Nahor ya kejadian 22-24 abang cek sendiri aja gitu kalau saya bacakan panjang bang ada Esau ya ini di kejadian 36-2-3 bang ada Yaakub kejadian 29-28 nah masih banyak bang sebenarnya ini ada 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 Daud ada Salomo ada ya akhirnya saya dinaikin lo astaga itu selamat malam selamat malam selamat malam selamat pagi Yesus itu Gapang itu al-awal al-akhir mhm al-awal al-akhir 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 omong aja omong aja boleh jangan dipaksa jangan dipaksa mau mau dikamar lagi apa yang nemuin yang nemuin di itu pohon terbantin itu siapa Yesus ah ah cakep otaknya emang yang nemuin yang nemuin Musa itu kartu kata IJT Iman itu khas dong asyum bertiofani ya berarti bukan Yesus kan nah justru itu teofani dari Yesus itu loh hahaha hahaha Yesus berfire belum mahir gimana omong Rambomi ngatakan apa Mesias Rambomi mengatakan Yesus gitu Rambomi mengatakan Yesus Yesus gitu Rambomi mengatakan Mesias itu ilahi Mesias ilahi Yesus gitu Rambomi bilang itu bukan Rambomi mengatakan Yesus Christ kata Rambomi gitu sekarang sekarang banyak orang Yahudi yang udah umur masuk Kristen ya enggak enggak juga kata Rambomi bener ya bener ya bener ya orang Yahudi sekarang udah umur masuk Kristen tapi ini enggak enggak maksudnya gitu Rambomi Rambomi sejuruh mengatakan gini kawan-kawannya Rambomi mengatakan begini Yesus 53 itu keteramnya Yesus Yesus ijret Taiman Yesus bukan Rambomi Rambomi juga mengatakan di dalam ijret Taiman bahwa Muhammad itu tidak pernah bingung buat kredit Torah ijret Taiman ayat Tuhan ijret Taiman ayat Tuhan ijret Taiman ayat Tuhan ijret Taiman ayat Tuhan kita ambil gampangnya aja oke kita ikutin dia oke itu Mesias itu ilahi yang ketemu dengan Abraham itu adalah Allah oke enggak papa tapi itu bukan adakah dibilang Rambomi bilang itu Yesus Mesias itu Yesus kalau masalah masalah Yesus atau bukan kan itu tergantung daripada kalian mau terima atau enggak intinya kan gak benar-benar misalnya kalau lu ngambil dari Rambomi Rambomi memang gak bilang itu Yesus mana sih ijret Taiman ayat Allah sekarang saya tanya sama kamu di ijret Taiman Rambomi ngakui gak Muhammad bagi Nabi yang kayak jelas enggak lah orang kan orang kan Rambomi Muhammad beda hehehe nah sekarang justruh yang gak bisa lu jawab yang gak bisa lu jawab adakah lu ngambil dari kata Rambomi Rambomi itu gak bilang ngemesen itu Yesus eh lu gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa menyesuskan Tuhan menuankan Yesus kalau Bamba dalam iman misnetoranya Rambam dia mengakui Tuhan itu kesatuan apa yang cuma tunjukin datanya misnatora misnatora iya tunjukin 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 lu buka ya misnatora positif lu tunjukin data tadi gua aja gua aja tadi tunjukin data kalau misnatora 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 males remis nih kayak gua nih ya udah buka 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 ya gitu mulu dari kemarin kembali 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 pakai HP 1 buka Bang kurios buka coba ijerita ramai 2 bang kurios buka bang kurios apa ini loh ketika orang itu menyampaikan sebuah premis jauh bertanggung jawab menyampaikan premis itu memang emang ijerita ramai lebih itu mendalil yaitu kan katanya ditunjukkan dong jadi kita bisa menggantar juga buka 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 orang duduk masa orang disuruh yang bukan yang membawa itu kan kamu jadi kamu tanggung jawab dengan apa yang mau sampaikan bertanggung jawab saya pakai satu api gimana disaun kem itu masalah dari kemarin kan kalau debat gitu mulu jawabnya sama tadi maksudnya kalau maksudnya sampai sampai gimana di gereja di gereja itu malam ya enggak ini juga data begini gue bertanggung jawab apa-apa akan apa yang gua kasih gitu premis gua gitu tadi kita membahas soal sepuluh ginta tadi barusan sebelum lu keluar-keluar dibawah tuh minta-minta nangis minta naik ya kan nah gue tunjukin datangnya dulu ketika lu mengatakan rambang begini ya datanya mana semangat Mas dan banggu saya minta saya bantu ini saya pakai satu HP ya bang kurios mohon bukakan apa misni-misni Tora ke sini sebut Ayo dua biar kita bisa belajar nih ya iya nggak bisa misalnya Tora pos kenapa sih pada demen banget sih swasta kamu tuh bahas masalah positif mispot ya enggak soalnya biliningan dia enggak pernah baca pakai tulisan rambang gitu cuman baca rasi doang itu makanya dia apa namanya mesiasnya ini mendingungkan sekali itu kan ijeret namanya juga ijeret surat surat rambang surat ke pesat rambang yang kemana ijeret iman kemana yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua-dua apa pasukin mispot duh mau aja diputinnya Demian Demian yang keberapa dua berapa iya kan ijeret arambang kan ada ayat ada ayat 12 nah di ayat kedua ada ini yang mana bisa beranggir di pot yang berikutnya terus 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 iya tapi kedua-kedua betar lebih aku semakin aku semakin parah langsung di on-cam aja Bang langsung di biar bimbingnya bisa bergerak siap-siap-siap bos-siap 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 bos ini God bentuk lho kakis Allah bergantungan gizat ispanis apa udah jadi tuh unify ke untungan terhadapkan dia tuh dari awal dari awal unify him tuh unify him kau bacakan baik-baik itu bukan United kan ini ini Pai minyaknya Allah mempersatukan itu unify itu loh iya iya itu penyakuan iman nyeraman dua kedua tuh kalau bacakan baik-baik tuh ini bergampang ya kasih aja bahasa pola bahasa ini Inggris yang benar gitu udah kaya-kaya itu Tuhan mereka itu loh Tuhan mereka begitu ya masa Tuhan disatukan gitu itu pengakuan iman itu loh Tora positif mispot iman Yahudi tuh dasarnya dasar iman mereka cekat pedisi pengarang band dulu des apa I am my apa? my love es my money noi Yes Tuhan yang maka kini go frolok-frolok ini gojek ya di kan kadang kayak gini ya kayak eh apa Yesus Yesus Nazaret itu kan itu kan di teks itu itu kan nggak ada batasan Yesuhan Nazri ya gitu ya 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 makanya ini kadang-kadang kudu gue cek juga gini apa ibraninya bahasa-bahasa iya nge-ligis lagi sekarang boleh dong buka-buka nih ini Sebenernya.ripl aduh cinema HM 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 al-Henu hi-hsad ini ini terjemahan kata-perkata dong salah itu salah enggak jemput jangan menyeres jangan menyeres kalau 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 inaiti atau kesatuan mustahil dia pakai bang 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 ngoto diterjemahkan per kata-kata aja ini omoto-omoto gini ya omoto ya jadi maksud kalian orang Yahudi yang punya otoritas tertinggi main terjemahkan kalimat bahasa Ibrani salah gitu ya yang paling benar adalah si Bilih ini yang enggak tahu bahasa Ibrani kita lihat kita lihat aja ininya teksnya itu teksnya jelas teksnya iya iya itu apa tuh kalimatnya kecil banget sini em sini em ya kok kecil ya iya leah kado sinemar ini amartornya apa sinemar kata kan amar dan berkata ini 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 iya iya kalimat pertama kalimat pertama itu sebentar bang itu kalau misalkan abang apa namanya terjemahkan ke bahasa Indonesia Ibrani nya itu berubah coba kembali ke bahasa Indonesia ibrani lebih itu kenapa Nah kalimat pertama itu Untuk mempersatukan Ini tuh preposisi Bukan Antara manusia dengan Tuhan Bukan Tuhan dengan Tuhan yang lain Gak gitu Salah Bukan manusia Iya makanya hasil berbilang Bisa Yang bilang itu rambam Kau kacau sekali Yang bilang itu rambam Itu penjelasan iman Ada 17 poin Kalau saya gak salah Jadi jangan dibalik-balik Misko Frisoma Itu penjelasannya dari awal Jadi dia menjelaskan tentang Iman kepada Tuhan dan Iman kepada si sama Dari awal itu Iman kepada Tuhan Coba baca dari awal Jadi yang menjelaskan itu adalah rambam Untuk ayat yang dua Dia menjelaskan tentang Tuhan Motong-motong Mesti dari ayat sebelumnya Masa sudah Itu Jadi itu ayat Coba baca dari ayat pertama Jadi itu tafsirin dari rambam Misalkan Enggak Enggak Kalau 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 Untuk Dia kesatuan Ini tetap aja Enggak Enggak bisa Duh kecil Bunya Hiburan Enggak Dilihat Ini dia pakai Bang Bang Motong Itu Pengakuan Iman yang dijelaskan Rambam Belum Dia menjelaskan Situatu Itu ketika Yang mengambil Putusan dulu Kan belum Belum Dibuktikan Linguis Buka google Bari manapun Itu memang Pengakuan Iman Iman Yahudi Seperti itu Tadi kata yang di depan Itu kan Mesti dicek dulu Dia Ini gue juga Kalau dicek Jadi maksud anda Otoritas Yahudi Yang menerjemahkan Apa namanya Kebahasa Inggris itu Salah ya Ya dalam hal ini Kebanyak kok Yang tentang Yang pertama Yesus Hanodri Yesus Hanodri Gak tertulis Disitu Wih Lari lagi Ngeleks lagi Memang banyak Memang banyak Yang Yang gak ada Dari bahasa Ibraninya Itu kan Dari bahasa Dari bahasa Dari bahasa Gak ada Berapa Rambam Minto kan Berapa 12-12 kali ya Kalau Rambam Kalau Rambam Kalau Rambam Ikutin bahasa Beraninya Karena itu kan Terjemahan Sekarang Gitu Iya Makanya kan Dibilang Apakah Kauian Orang Yahudi Orang Yahudi Indonesia TikTok Ini lebih Lebih Kopetin Daripada Orang Yahudi Yang menerjemahkan Bahasa Berani Masalahnya Ketika Kalian Kata-kata Kesatuan Menyatukan Itu Kalian Langsung Meninggalkan Tuhan Jalan Satu Satu Dalam Kalian Begitu Ketika Melihat Huruf 3 3 Color 3 Kuda Jadi Tuhan Masalahnya Begitu Kita Kita Ada Kita Ini Bahas Masalah Dimana Kita Maksud Nampak Kita Semua tahu kamu ingin menegakkan Tuhan menghubungan meninggal itu saya bisa buktikan bahwa dalam literasi Yahudi orang Yahudi percaya bahwa Mim Raqqar itu adalah Hashim saya bisa buktikan orang Yahudi Tuhan itu Tuhan itu adalah ruak saya bisa buktikan dalam Talmud dan dalam 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 Targum yang dimana Tuhan itu ruak ngajam buktikan kalau aku mau saya buktikan nih sabar ya saya ambil datanya dulu nanti Bang Indra Bang Indra Salasan Salasan Udah 2 tahun gitu saya kasih kuliah gratis untuk kalian kasih kuliah gratis enggak Tuhan ini enggak bisa pun nggak ada tanya gimana cum tim saya pakai satu orang orang kau orang sebenarnya saya lho ya kalau sebenarnya jangan menik tok alasan orang-orang yang kayak kaya doang yang bisa main tikkok kacau kau nih alasan kalau nggak mampu kalau nggak mampu daripada pulsanya buat beli beras aku iya juga ya apa aja nggak maaf jangan main cikupan gitu loh jadi bisa beli pulsanya buka beli ini juga ini Bang cuma buka sefer yechira satu ayat benar enak banget enak banget enak banget enak banget satu lagi 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 buka yang tadi itu data yang tadi gue lagi supaya narasi lu bisa berhenti di sini jadi ke koma-koma yang lain kalau enggak ada gua sama Bilih yang atau ada suai yang ngerti Ibrani atau dengan Indramus yang ngerti Ibrani lu bohong lu muslim-muslim yang disana enggak jangan-jangan loh kok bohong ada diri juga kan silahkan dibuka seferit sirah satu ayat 9 nah 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 tampak-tampak ngapang ikut terjemahin langsung karena bentuk huruf lam di depan kan preposisi eh kalau-kalau kita kalau-kalau kita apa kalau kita ambil sebentar le kalau kata mutlak leah dokter apa leah do itu memang 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 gitu nggak bakal ke detect sama Pialim itu sebab enggak Bang gini abang ya Bang kurios jadi makanya takut ngomong-ngomong bisa itu gimana timbul sama lama itu Iya eh kemana-mana berarti berambang ini akan berdua ahli-ahli bahasa jadi kita berbicara lewat ke bahasa-bahasa yang tidak ada di dalam Ibrani modern gitu jadi anda lebih hebat daripada Rambam gitu yang merangkau enggak enggak gini-gini coba gini life-life beraninya aku tidak berbicara kebangunin ya apakah omoto bangunin ya siap-siap ya apakah anda lebih hebat dari Rambam yang mengatakan Yese 53 kepada mesias tadi dulu satu-satu eh jendol selalu dulu udah grupnya ya-jendol ini dia kebanyakan lebih banyak banget banget waktu pengen mati jadi Yesus jadi mesias sabar ya dulu hahaha memang ini mesias jangan ada dulu nih Yah dolan tadi karena huruf lamet disitu kan sebagai preposisi kan nah disini rupnya yahid bener kan jadi saya maksud saya website top of shift ini sore 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 Aduh baklaten nah penjelasan katanya yang terjemahan yang bener ya mana sebentar diterangin buset dah nih ya berarti huruf waf disitu sebagai soffitnya yah dolan nah berarti bentuknya eh nah ini kalau kita set yah do ini bersama together menurut terjemahan yang lain terjemahan yang lain kalau masih berani itu kan berhati-hati ini paling 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 bersama Enggak itu kalau terjemahan kata-perkata nggak bisa karena bahasa itu kan bisa ke lu mesti ngerti beraninya karena kata kalau kita lihat di ibraninya ini berarti kalau leah do ini untuk bersama untuk bersama untuk bersama untuk bersama itu terjemahan-terjemahan yang dibawa itu dari otoritas yahud yang yang menggunakan bahasa berani Anda kan enggak enggak tahu bahasa berani gitu loh emang kamu bawa saya di empati eh berapa ya empat tiga nomor dua puluh emang itu ada kaya Yeshwaha Nazrin itu ada nggak di situ enggak jangan 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 mengalihkan bagaimana bisa ini iya makanya yah do di sini artinya untuk menjadi sama untuk bersama dan ini berada ya Amar berkata hasil itu untuk bisa bersama-sama untuk bersama untuk bisa menyatu dengan Tuhan untuk bisa bergantung dengan Tuhan to unify him untuk bersama dengan dia ini itu siapa hasil sekali jadi gini jadi gini ketika dia melihat kata unify langsung geher langsung berini bahas itu enggak bisa gini gitu ya Oh tiga dasar-satiga itu kan yang dibawa kalimat dibawa itu itu kalau tidak lalu liat-lutiga ya laku ini kayaknya enggak pakai saya bilang tadi kata yah do ini soresnya atau Arabiknya Mas dari itu Yahid apa soalnya kata-kata itu Yahid sebentar bang sebentar bang sebentar ini adalah preposisi semuanya loh sebentar 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 ya sebentar ya saya bacakan dulu saya bacakannya to Unify him him ini merujuk kepada kalimat berikutnya Tuhan unify him untuk mempersetukkan dia ada komanya disitu ada komanya tunggu dulu jangan potong dong sabar dong sabar dulu to Unify him untuk mempersetukkan dia S Deuteronomy six chapter chapter four state that is our Lord God is alone jadi him itu merugi kepada siapa kepada God jadi kalau kalian mengatakan kepada orang istri itu nggak nyambung orang kalimatnya mengutip mengutip ulangannya namanya tempat ini harus sekali ini saya ya Aduh kacau-kacau sungseng banget kalian benar-benar benar-benar begitu tadi apa iya PL dengan di sini tuh PL nih kalian lebih pintar daripada otoritas orang Yahudi yang menerjemahkan pertama situ ada ada tanda baca koma itu ngeles nangkau itu apa itu kalimatnya jelas to Unify him as seperti seperti Deuteronomy six chapter four state ya nggak apa-apa sekarang ganti-ganti dong bicara dong dengan baca-baca baik-baik kau coba terjemahin terjemahin seperti seperti untuk mempersatukan dia seperti dua peronome ini namanya tempat dikatakan satu-satu dan itu keperhatiannya mau dibatuh ya jangan ngaur lah iya satu-satu jangan ngaur kamu kenapa terkaget ya kalau datamu dibatuh dunia-dumia ya kabar satu-satu ya kalian kau balik-balik gitu jangan balik-balik itu nggak ngilis ngomong-ngomongan masih ngilis itu nggak suka sama orang yang ngilis ngomong kalimatnya jelas-jelas kepada Tuhan nggak ngilis nggak ngilis ngilis tadi tuh ngilis bener ya saya jelasin dulu ya saya jelasin dulu nih disini ada kata lehasdo urus urus lamed disini dengan ikut siapa ini bang bang kurios bang kurios enggak mau gantian gantian kau ya disini huruf lamet dengan ikut sefa ya kan leah do gitu kan dengan ya itu memang kata-kata soresnya akar kata tiyahid gitu kan nah dimaksud yang dimaksudkan sini untuk bisa bersatu dengan dia himnya itu nanti kalau kita di Arabik namanya atau eh sorry eh disini ini buktadani khabar dan disini berarti eh ini sih ini atau ini wakini merujuknya ke siapa ke him-himnya nanti siapa dijelaskan ya kan emasini amar nah sepertinya dijelaskan mungkin eh apa sih apa sih Eh Iih iya hashym hashym helvenu Hijia ya kan e-check karena kalau mengikuti kayak gini eh ada namanya kalau kita kenal ini ada yang namanya vaf konsekretif, kalau dalam grammar grammar jadi kalau andai kata ini memang untuk kesatuan, otomatis disini akan berubah jadi akhdub ini udah, memang grammarnya begitu udah belum, panjang banget loh loh kok panjang banget emang saya harus jelasin iya enggak, udah belum bang nah tanya nih bro Billy gimana penjelasan jadi gini ya ternyata kurios moto dia lebih paham bahasa Ibrani daripada orang Ibrani sendiri enggak usah bagi pandemi wih wih kenapa? karena dia memperjemahkan apa namanya bahasa Ibrani bertentangan dengan orang Ibrani sendiri dimana ayat yang tadi itu cara berpikir lo aja yang membaca itu sebentar jadi di dalam misna Torah positif mispot itu itu poin-poinnya itu menjelaskan tunggu dulu tunggu Rambam itu dia menjelaskan dia tidak menjelaskan kepada orang Israel dia menjelaskan pengakuan Iman langsung dia kutip ayat jadi kalian bisa baca dari poin pertama poin kedua poin ketiga ada banyak pengakuan Iman ada Torah positif dan ada Torah negatif jadi ketika dia mengutip Dalul dia itu barangin dengan penjelasan penjelasan ayatnya nah dia itu mengutip apa? ulangan E6 ayat 4 dalam terjemahan orang otoritas Yaudi sendiri him itu kepada Tuhan makanya langsung di kalimat berikutnya menggunakan apa? jadi seperti yang dikatakan di mana? yang dikatakan di ulangan E6 ayat 4 jadi itu berbicara tentang siapa? berbicara tentang sedentar itu berbicara tentang Hashem jadi him itu kepada dia dia laki-laki kepada siapa? kepada Hashem ketika kalian mengatakan itu bukan kepada Hashem tapi kepada manusia itu bertentangan dengan terjemahan orang Yahudi sendiri jadi pertanyaan saya gini loh apakah kalian ini lebih Yahudi daripada Yahudi? otoritas Yahudi yang ngerti gramatikal bahasa yang berani sudah menerjemahkan tapi kalian buat terjemahan sendiri nah itu kan tadi dijelaskan gramatikalnya lu aja gak paham? jadi kalian kalian kan gramatikalnya sangat gelap orang Yahudi yang pakai bahasa yang berani sudah menerjemahkan bahasa mereka kalian buat terjemahan sendiri luar biasa sekali kalian berdua ini loh luar biasa gini aja besok saya undang orang Yahudi asli ya saudara saya di Israel saya undang ini saya harus biar dijelaskan jadi biar lu paham ya biar lu jelas udah harus jelas tadi secara gramatika udah diterangkan oleh moto udah jelas PR berarti nih bukannya PR clear sebenarnya clear data itu bukan cuma ada misni-misni aja ada banyak sih benarnya tapi gak perlulah kalian nanti malu-maluin diri kalian sendiri gitu loh udah sebalik lu yang malu disini orang-orang tidak yang pakai daftar dan merekonstruksi kalian buat terjemahan sendiri loh kalian seakan-akan lebih pintar daripada orang Yahudi kenapa United disitu bukan Tuhan yang United tong-tong itu Unified Bro Bilo itu bukan beda Unified Unified itu kepada siapa Him Unified Him Him itu kepada ayat berbunuh yang dijelaskan disitu tapi kalian buat terjemahan sendiri luar biasa sekali kalian ini loh lebih pintar daripada orang Yahudi Alohim 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 itu di Yahu Alohimnya oh jadi maksud kamu terjemahannya orang Yahudi itu gak benar ya enggak terjemahan terjemahan itunya apa ternyata orang Yahudi sendiri ya ketika kata United atau United apa tadi Unity itu Unified itu itu bukan merujuk kepada itu kalau kita ingin bersatu dengan Tuhan minatih dengan Tuhan Tuhan dia itu teman-teman kita tepuk tangan dulu tepuk tangan tepuk tangan ternyata ada orang makanya jangan biasa bacakan bacanya cuma baca satu ayat dari atas dong kan itu hubungannya dengan manusia juga dia bercerita tapi diusukan saya bilang kan dibacakan dari awal itu pengakuan iman jadi di Ramam itu dia menjelaskan dia langsung mengutip ayatnya yang dimaksud apa ayat kedua yang dimaksud itu adalah Hashem bukan manusia sekarang saya tanya sekarang saya tanya sekarang saya tanya ada 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 berapa imam pengakuan Rambam ada berapa itu ada banyak kalau di bisnis hitung semuanya buka aja hitung semuanya ada banyak itu ada negatif ada positif dalam ngapain ngapain kau nanya hal-hal yang kepenting itu lo bil ini gue kasih data ya loh lah imam pengakuan Rambam itu ada berapa lo gak tahu gue tanya lo ngomong Rambam 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 ditanya berapa lo gak tahu sama juga kita gak bahas kita gak bahas itu ngapain ngaur enggak enggak begitu dong ketika lo mau nyampe ke situ lo bukan justru udah kena sama rekonstruksi yang dibangun oleh kriat moto lewat lewat lingkungan yang ada jadi maksud kamu mulai percaya kurisimu atau daripada orang yang menerjemahkan kitab begitu gak ada yang salah orang yang salah otak lo sama mata lo ketika lo mau meneng melihat urus 3 3 kolor 3 kambing 3 kuda dianggap Tuhan itu rekonstruksi yang dianggap Tuhan kan gitu ketika Jojon Asmoni dan Cahyono bersatu jadi Tuhan kan begitu gini kita enggak ada masalah Tuhan di dalam Kristen Sibili lari kemana mana gitu karena gue tahu tujuan ujung-ujungnya mau kesitu semua orang malahan saya mau bilang begini Rambam ini dia contek iman Kristen kenapa kan si 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 yang lain tentang maksud daripada Tuhan itu disebut kisah Tuhan dari Yahudi sendiri masalahnya kalau bercerita suka bermimpi pernah dibahas kapan dibahasnya ya enggak gua nggak pernah bahas sama lu tapi sama teman-teman yang lain itu udah lama tidak ngomong itu cuman lu itu cuman itu cuman baca tafsiran rasi doang gitu loh enggak itulah bagaimana karena tadi terang kenal memotu sudah jelas sekali itu jadi terjemahannya bener nggak ada yang salah yang terjemahannya otak ama ama mata lu yang salah justru ketika lu percaya menerah harus noti berhati-hati menurutkan bersatu-hati menurutkan ketatuan Indonesia misalnya gitu nanti lu anggap kebutuhan ini berhubung gitu kalau lu mendengarkan kurius moto berarti lu sama koplaknya dengan dia kenapa karena sebenarnya ada banyak penjelasan dari otoritas Yahudi sendiri dan rianmoto juru-juru sama kapal itu nggak ada apa-apa ya berani ya benar nggak ada apa-apanya di dalam ijuret kini ya brader ya Mignotora itu di dimension atau di apa namanya ini disampaikan oleh orang Yahudi yang lain kata-kata itu kepada Asyem itu benar-benar ini painnya benar tapi begitu sampai di otak lu jadi Trinitas itu itu eh jangan lari dulu dong jangan lari dulu berikan kurus moto mengatakan begini kurius moto mengatakan begini kata Unify itu kepada manusia kan sedangkan sebenarnya ada tafsiran orang Yahudi yang lain yang mention bahwasannya ya mana tafsiran orang Yahudi yang lainnya yang mana coba pasir sekali dulu jangan spekulasi gua kejar lu berkata tafsiran orang Yahudi yang disini aja kok takut kok takut disini bagaimana bisa saya bisa buka disini gitu loh ini kalau kita lihat kalau saya saya translate dengan dengan transit yang mudah bisa kita itu eh apa Bang contoh-contoh yang tadi kan mispot yang nomor dua kan iya kan iya itu bang bang kurio jadi ada kasih 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 kesempatan ngomong dulu dong demi yang sebentar kalau yang bersatu dengan dia seperti yang dinyatakan ilah adalah Tuhan kita ilah itu Esa untuk mencintai mencintai dia sebagaimana menyatakan jadi kalau kita ingin mencintai dia nanti itu ada dari ada 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 apa-apa rujukan ayatnya ulangan devari enam nomor lima gitu kan menyatakan yang orang-orang kita yang orang-orang bantu terus takut akan dia gitu kan apakah dia apakah hasil menitakut enggak maksudnya gini penjelasannya mengambil kita kalau kita lihat secara pesatnya usah juga ngomong-ngomongnya ya gue pakai pardes susah yaudah gampangnya aja jadi Rambam itu itu mengajari gimana caranya takut akan dia ya ya kan seperti nyatakan dalam ulangan enam nomor tiga belas takutlah akan Tuhan Tuhan eh takutlah dalam itu mengajarkan pembacanya ya untuk bersatu dengan dia ya seperti itu kita harus menyatai dia itu mengajarkan gitu kan bahwa si asem asem ini aku mengajarkan bahwa ilah Tuhan kita ilah itu Esa terus untuk bisa mencintai dia sebagaimana gitu kan ulangan apa enam nomor lima gitu asem itu menyatakan atau berkata dan kamu akan mencintai ilah jadi kita tuh sebagai pembaca harus paham kita kita harus mencintai ilah Tuhanmu ya itu kan si eh apa Rambam juga mengajarkan supaya apa takut akan dia dia ini siapa ygwv gitu kan seperti yang dinyatakan takutlah akan Tuhan Tuhan tuh nyuruh kita tuntuk takut sama Tuhan paham nggak sampai sini Demian bukan ya oke tetap ngapain kan Tuhan itu hasil penyatuan tiga jadi satu enggak gitu Iya iya gini ya Bang ya saya mohon jangan dimatikan kameranya adik-adik banget dinyalakan Bang kameranya dari ayat pertama saya mau terangkan untuk Pak kurias moto boleh apa kurias tolong bukakan bukakan kameranya bentar-bentar iya ini dari ayat pertama tadi ayat ketiga dua ayat ketiga yang pertama ketiga dua ya ayat ketiga untuk mencintai dia dia ini kepada siapa dia ini kepada asyam balik-balik ke-2 balik ke-2 nah untuk mempersatukan dia dia ini kepada siapa asyam jadi mempersatukan Tuhan tuh jadi bukan bukan orang bukan manusia satu dengan Tuhan enggak tapi Tuhan yang dimaksud mempersatukan Tuhan yaitu asyam itu jelas sekali loh nah sebenarnya dalam tafsiran orang Yahudi yang lain itu membahas tentang pengakuan iman dari Rambam ini tapi mereka jelasin gini kalau disini kita bisa bahas ini kata yuk sedi mereka tuh gunakan kata-kata bukan unified tapi unity kata unity yang dimaksud itu bukanlah unity ibaratnya seperti tiga orang menjadi satu enggak jadi itu dijelaskan oleh rambut-rambut yang lain masalahnya kalian nggak tahu itu kalau disini lebih kata-kata lehasdo ini untuk bersatu dengan dia karena terjemahan orang Yahudi apakah anda mengatakan itu tidak ketepat gitu loh sedangkan mereka yang gunakan bahasa ibaratnya itu bagaimana bisa anda orang-orang itu itu beda itu aja karena kata-kata yang seluruh udah Trinitas Iya dan untuk mencintai dia sebagaimana Tuhan tuh mengajarkan hasyam itu mengajarkan dan kamu akan mencintai ilah Tuhanmu hasyam itu mengajarkan kata-kata cinta sama asyam ya tiga ya kan ya tempatnya ya Tuhan 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 ilahmu nah disini apa tak kita hasyam itu menyuruh kita untuk takut sama dia sebagaimana kita harus mempersatukan juga kan sama aja tuh mempersatukan apa sih untuk bersuruh lagi loh itu kalimatnya kan seperti takdiran Bang Bang kurios kan berarti kita harus mempersatukan dia juga dong itu dua satu bukan mempersatukan untuk mempersatukan oke untuk mempersatukan jangan bilang untuk untuk mempersatukan dia untuk menjadikan dia satu-satunya seperti yang dinyatakan dan ulangan enam nomor empat batal begitu itu benar-benar sudah lagi ya ada hasyam elohimu mempertahankan itu akan jadikan jadikan hasyam ini saya ini berada asyam itu jadikan satu-satunya jadi kalau yang mengeluarkan dunia dalam berdoakan hasyam berarti kan ini dia satu-satunya mempersatukan hanya dia lah satu-satunya siapa dia jadinya hasyam iya mempersatukan itu kan berarti jadikan unitin jadikan dia satu iya mempersatukan itu kan uniti berada ke satu-satunya ini fai nih makanya buka ini jenis-jenis itu unitin bukan beradir ini bukan-buka itu tutup-tutup nah untuk yang lalu untuk menjadikan ini satu-satunya mempersatukan ini ini mengatakan ini apa leah do kata saya yang digunakan penyakitnya ya hitam persatukan itu satu-satunya dia berada sebagi salah eh enggak mempersatukan itu ini tinggal ini fai United ya mem universe itu mending-mending nyatukan ini ini inilah asa apa agak-agak apa contoh yang inilah ya ini mempersatukan itu berada berada kurios mempersatukan itu ya kesatuan hehehe enggak enggak gitu tuin-tuin ini tuh ini fai ini fahim menjadikan apa dia selesai ini fahim 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 untuk mempersatukan bukan menjadikan satu kacau-kacau iya nggak apa-apa untuk mempersatukan untuk menjadikan bisnis apapun yang ingin gue kasih gampang ini iya 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 kalian ini lebih Jakob daripada Yahudi lu luar biasa sekali kalian nih karena aku ngerti grammar dari sini aja udah ketahuan jadi kalau disini berubah disini harusnya berubah enggak jadi enggak jadi enggak diekatnya di akhdut ini kesatuan orang Indonesia yang tahu gitu enggak jadi terjemahannya enggak ada masalah dengan terjemahannya cuman berbeda alam-alam bawah sadar ama alam pemikiran aja antara Yahudi dengan Kristen dan dan Islam itu dalam hal ini kita bertiga orang-orang Kristen itu bedanya alam pikiran aja berbeda ya ingin milih situ pastinya itu sangat gila enggak 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 susah temennya enggak punya data apa-apa yang belum bisa sampaikan secara merekonstruksi itu apa-apa dan emangnya di depan mata lu itu bukan data lah itu kan yang merekonstruksi ini juga ngukain gue ngebabarin rempnya gila mengapa ya sudah-sudah di temen kamu lebih Yahudi nggak dari Yahudi lebih gini dan kau kuris mototu kalau saya enggak Oh ya udah kalau nggak ya udah nggak usah-usah babet lagi udah-udahlah nggak usah ditambah-tambah lagi dari terjemahnya ada masalah terjemahnya di beda pendapat gitu aja terjemahnya itu depan asibang ini terkata aku ngomong-ngomong ya itu iya ini saya kumpul itu kepada asyam yang mempersatukan asyam dan satunya iya mempersatukan dia berat-berat itu iman mereka tuan-mereka tuh kesatuan itu enggak gitu konsepnya gimana tuh lah satu-satuan gua bilang di tanah ada tuan itu dan dirinya ada rangkapan lu ada rangkapan gitu ada nggak ada di dalam 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 talmud itu dibilang tuan itu itu dibilang aku malah surat 0-2-2-2 ya aku namanya ada di dalam dalam talmud itu dua kakau deh kasih media kamu mana ya umum-umum saya buka tadi udah saya kasih lo nih Emang beres wabah masih keter-keter yo kira ayat 9 super yasir ayat 9 bukanya sira bukan Talmud oncom selalu begitu kayak kemarin nih kreatmoto dia ngomong menurut rabi suka naruh mana ada kemampuan-kemampuan dari beli shiver Yatshira itu dimana enggak gue luluskan dulu ya tapi itu Midrasim sifatnya ini berasim Midrasim Midrasim itu luruskan dulu-lulu-lulu nggak masalah nggak masalah Midras-Midras coba bilang gitu menurut Midras bilang Oke enggak apa-apa menurut Midras ya berarti bukan tahu Oke sefer Yatshira sefer Yatshira Yatshira itu dikata kenapa diambil biar baca Bacalah biar kamu aja sendirilah capek saya satu-satunya kembang-bangkut bantu buka dulu lah enggak nanggak nanggak ngerokok gue enggak mau dia nggak mau ini ngakui-ngakui iman ya kan enggak lah kamu harus effortlah jangan itu nyuruh orang muruh jadi menurut Talmud jadi menurut Talmud jadi menurut bisa Bang saya pakai pakai satu HP Bang lu ya udah aku bisa menurut Talmud Efer Yatshira gitu kuyak motor ini berapa ini kayak saya terima kasih kawan-kawan sejenakan kemencinya pikir aku gaya di depan-depan dari sisi kaya apa udah aku ke-apa ini kemampuan Rok Hashim di bahasa Mekhidiris di luar biogim bisa di cek sendiri dalam hal itu di luah itu disitain lu ah di sini roh roh Hasyim yang hidup roh Hasyim yang hidup ya roh Hasyim yang hidup terpuji dan dimuliakan hadiah yang hidup sampai selama lamanya nah kemudian di kalimat berikutnya dikatakan ini roh dan kata itulah yang kita sebut roh suci dalam bahasa Hebroninya hakodes guwak hakodes bisa dicek kawan-kawan jadi itu dalam sepuluh cira sepuluh cira satu pembinaan mungkin dari literasi orang Yahudi udah yang mengatakan bahwa Tuhan orang Yahudi itu bukan kakodes itu salah roh Amsal 33 itu roh itu pencipta bukan ciptaan bang roh Allah itu pencipta siapa yang bilang roh Hasyim itu ciptaan waduh ini berada apa nanti sengah di lima ini apa roh ciptaan roh itu ciptaan roh itu ciptaan saya mau nanya sama Bili roh Hasyim itu ciptaan ya bukan roh itu ciptaan roh itu ciptaan yang pertama nah yang oh kasih tanya alam kasih ayatnya tuh roh yang itu ciptaan roh Asyam dalam mana kejadian mana dilibur ayatnya dulu di dalam sabar ya saya ambil tunggu biar dia nggak bisa kabur lagi bisa boleh sabar-sabar nanti gue mau sekalian ini kita kita terbang gue ya aduh kita Zakaria Zakaria apa yang yang memenuhi karya Zakaria 12 nomor 1 ya coba bacakan coba bacakan jelas yang menciptakan roh ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia itu roh makhluk sabar ya kasih ambil ayatnya dulu biar si bil ini nggak bisa ngilis lagi dia tunggu-tunggu aduh dimana kejadian satu aja biar gampang nih biar 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 ini ya kalau dia tadi maksa kalau itu kesatuan nilai itu mana-mana kata-kata bisa bilang akhdut eh ini bentar jangan ngilis dulu bang jangan ngilis nanti 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 saya akan bahas itu saya akan saya akan bahas itu iya nanti kamu ini itu nah kesatuan United itu pasti berubah akhdut iya sebentar ya saya mau ini ayatnya ayo 33 4 buka ayo 33 4 sebentar jangan jangan baca aja baca aja ya yaudah baca aja oke ruak L ini sehayini ayo 33 34 ayo 33 34 ayo lanjut aja baca dulu iya jadi ruak L ruak L ini suksesan atau pencipta oke oke nih kasih itu yaudah lanjut ruak L itu cipta atau pencipta disitu ruah ruah IHWH atau ruah L ruah L yaudah ini ini i2 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 i3 i2 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 ini ini rohkel ya rohkel ya ya kan ini kan roh roh ilah yang telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup ya kalau kita biar tafsiran jerusalem ini anak buang donong maju nafas yang maha kuasa nafas ini bukan itu kalimat kedua kalimat kedua itu ini mau dipakai ngapain apalagi senyum nafas enaknya itu bapak gereja itu enggak semangat kedua bantai nama di misalnya Fenisma Fenisma itu baru kalimat kedua yang kutanya eh ini kata apa nih sama Iya nafas sedangkan Yaudah Yaudah itu jawabannya untuk bukan Bang jangan ngilis lah kalian kok ngilis kenapa ngilis-ngilis lagi itu kalimat kalimat pertamanya ruak el itu itu ciptaan atau pencipta Bill saya nanya Bilih nggak usah moto-moto kan gak minimani tuan itu roh gitu loh eh kamu jangan kurang ajalah jangan menjelaskan emosi kalau itu enggak yang sopan lah Oh iya iya siap Bang Bilu kamu wakil ini ciptaan atau pencipta ruak el ini ciptaan atau pencipta itu kan bukan Yahya ya bukan gua gua nggak nanya yahwah atau enggak bukankan yahwah itu ciptaan atau pencipta luka pindah itu disini tulisannya iya bukan itu jawabannya semuanya tuh bukan jawaban keras kan itu tulisannya ruah el bukan geruah yahwah Mereka yang dimaksudnya di sini kepada siapa kepada hasil atau kepada manusia kepada malaikat punya ini aku ini sekaligus sebentar bang bang kurios sebentar bang saya mau nanya sama bilu-bilu ini nggak pernah jawab ruak El ini kepada hasil kepada malaikat atau kepada manusia itu kan tulisannya bukan ihwh susah amat ngaur-ngaur jauhan ini nggak akan jawab gitu loh bukan mungkin itu kan jawabnya adalah itu bukan roh ihwh kamu itu bukan roh ihw disebutnya sebagai Elohim sebagai L biasanya kalau kalau ada Elohim Hashem ada tulisan Elohim ihwh ini kan L doang enggak ada ihw hanya ayo 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 jadi jadi jawabannya adalah itu jawabannya adalah itu itu terlalu dengan luar yahwehnya kebab dulu kenapa kenapa sih lu nggak bisa jawab dulu yang kena pentok disitu pemirsa dibawah lihat itu ruahnya lu itu gimana kalau di zoom itu eh zoom lagi kalau di jumlah ini banget udah sama nunggu-nunggu aja udah lama dipakai ngapain baru-baru itu berdua ini sama bubur pertanyaan saya siapa luar yang kami ruang yang tadi itu kan berbicara tentang tentang penciptaan bagaimana mungkin itu kepada yang lain pertanyaan saya ruak El disitu ciptaan atau bukan ruah El disitu adalah ruah El bukan luar Yahweh itu aja ciptaan luar-luar Tuhan itu ciptaan yang mana ya bukan itu itu kebarin Yahweh atau bukan tulisannya apa itu ya bukan mau itu kebarin Yahweh bukan tulisannya itu kepada El bukan kode Yahweh yang memaksudis itu kepada siapa ya nggak ada nggak ada keterangan situ El bisa cukup Astaga nih Nah sekarang lu yang kena lu yang kena disitu tertulis IW apa eh roh IHWA nggak buah tanya sekarang gua bagi namanya enggak 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 pertanyaan lu udah gua jawab sekarang gua tanya balik ruak-ruak tadi yang ditarakan oleh ayam itu siapa tanya pertanyaan lu udah jawab sekarang lu jawab lu jawab jawab maksud kamu maksud kamu maksudnya pertanyaan gua ngelak kau itu ngelak kamu menuju jawab lu lu malu dengan iman lu gitu loh Oh enggak akan terjadi gua jawab situ ruah El bukan luar Yahweh sekarang gua tanya balik lu kalau itu kepada siapa El itu kepada Tuhan atau keterat keter siapa itu bukan Yahweh jelas Oh bukan luah ya Iya Aduh ini berarti ini mau tahu ini berarti orang-orang yang mau coba ngawin lagi awam lu sekarang gua sekarang gua balik buat balik gua balik tanya mau asal mesam tolong di ya udah 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 nggak nggak apa-apa udah mau tunjukin ayatnya tunjukin ayatan tadi ya ya oke 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 sebentar luah itu ruahnya ruahnya ruah yahweh atau atau bukan saya tanya gua elitinya pada siapa Enggak itu dijawab tadi gantian dong gantian kalau tidak mengembalik belum enggak belum mengembalik aku mengembalik loh tadi udah dijawab loh sekarang gantian mana benar-benar benar-benar luah saya bilang itu ruah L bukan luah yahweh iya bukan bukan kepada yahweh itu ya iya Nah sekarang sekarang saya tanya balik ini rela berdusta untuk untuk penciptaan sekarang saya berada dalam Tora dalam Tora berdusta itu kutukan lho orang berdusta itu melenggar Tora loh ini kan bukan Tora ya justru yang berdusta kamu cukup umpun berdusta orang membarkan kalau berdusta itu dapat kutukan lho ulangan 2726 Iya betul mari kita lihat siapa yang yang berdusta Oke gantian ya sekarang saya bertanya saya berhormati bukan kepada asyam kan ruahnya di mana saya saya bertanya kepada kamu ya gantian ya udah diam dulu ya nah pertanyaannya adalah pertanyaan saya adalah itu tertulis ruah yahweh atau bukan secara lekernek emang ruah Tuhan bukan ruahnya tidak ada nama yahweh hadis itu enggak pertanyaannya enggak enggak ngasih itu itu roh itu tertulis roh yahweh atau bukan roh Tuhan bukan roh nama yahweh hangga nama yahweh di situ berarti nama yahweh yang ditulis tapi L itu kekakaknya jendor itu kepada yang ayat-jendor itu yang ayat-jendor itu siapa bukan asyam bekerja rumah ya jadi udah jelas kalau roh Tuhan yang cuma ada kakakak kata roh Nih HW H ya di haur sekali tahunnya hahaha ini jenis yang belum melupakan dengan menjawab tuh dunia jembal dengan nilai stabil Nina jenisnya banyak yang ngedor nih nih nanti kamu bisa cek 12a nomor apa nih aku lupa nomor limaannya biome rawaf Yehuda yaudah gak usah, gak usah, gak usah pakai itu dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu bisa enggak, 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 enggak biome rawaf Yehuda, Amar berkatalah Rabi Yehuda, Rabi itu berkata asro devarim, nevaro asro asro 10 10 perkataan nevaro diciptakan Beom Rishon pada hari pertama Beom Rishon disini apa dan itu adalah samayim we'erets tohu wawu or gak keliatan disini ada kata apa ruah sama apa sama umayim ruah dan umayim air jadi ruah itu diciptakan Hashem itu pada hari pertama nanti kalau kamu mau tahu malaikat itu dicipta pada hari berapa, hari pertama juga nanti nanti di ornya di ornya sini nih malaikat jadi kata ruah ini ya Hashem itu menciptakan dikata-kata nevaro dikata bara disini akar katanya ya 10 hal yang diciptakan Tuhan pada hari pertama penciptaan nah ruah ini termasuk ruah ini penciptaan ya paham ya dunia iya gini Bang Moto jadi Bang Moto kan gak pernah baca tafsiran Yahudi yang lain jadi yang dimaksud disitu adalah roh ciptaan roh ciptaan misalkan romalaikat dan lain-lain jangan bilang roh Tuhan disitu ya makanya roh ciptaan Hashem yang membuat nyawanya jadi hidup yaudah selesai jadi gini Bang di dalam ayat itu udah kalau kita pakai Hashem juga ngapa-ngapa bang Moto bang Moto di dalam Islam kan Tuhan itu kan zat dan di dalam Yahudi jelas sekali Tuhan itu adalah ruah Kakodes nah sekarang saya mau tanya orang-orang itu ciptaan sih masa juga data yang sebenar Bang itu kan iman Abang oh kan yaudah tanya dong sebelahnya sebelah tanya bro tanya Ainsof gak iya lah enggak Ensof itu enggak sebentar ensof itu dalam dalam pandangan kabbalis itu disebut Ensof iya jadi data yang tadi dari Yahudi itu dinyatuh diingkar oleh oleh Sibili 2 Samuel 232 peruturan itu tulisan Yahweh kejuali tulisan Yahweh tulisan Yahweh 2 Samuel 23 ayat 2 kipara siapa nih 2 Samuel 23 ayat 2 baca baca ruak YHWH biber bi umilato al lesoni ketika kata angin ku angin Tuhan api Tuhan mereka Tuhan roh Tuhan itu ciptaan semua Damian roh Tuhan mereka Tuhan angin Tuhan angin Yahweh itu semua ciptaannya dia di sini 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 tafsiran di Yahudi tidak pernah dibilang win di sini berapa sih win of God 2 Samuel 2 Samuel 23 2 2 ya terjadi 1 ayat 2 iya the way from God salah tunjukin datanya tunjukin datanya tunjukin datanya aduh benar 2 Samuel 23 2 memang bocak nih iya tapi jadi gak ngantuk sih si B5 si B5 ini dia ngeles dari tadi dia gak bisa jawab ruak ruak Tuhan di situ tidak pernah ditafsirkan oleh Rasio dari Rabi-Rabi Yahudi bahwa itu dilangan kita makan di makan di bahkan bahkan Bil Rabi-Rabi Yahudi Rasi sendiri menafsirkan kejadian kejadian 1 ayat 2 itu spirit bukan win atau bread eh semangat semangat bukan terjemahan terjemahan itu terjemahan ke Indonesia ada 2 kata semangat dan roh jadi bukan cuma semangat tapi terjemahan ke dalam bahasa Inggris mereka itu gunakan apa bukan pakai bread bukan win tapi spirit itu terje kepsiran Yahudi loh dari Rasi masalahnya lu ini eh apa ya kalau kita bilang orang Indonesia bilangnya menafik gitu loh lu gak mau mengaku iman lu gitu itu itu lucu saya ngomong biar lu ngomong itu mau sendiri saya punya teman saya punya teman tinggal di Israel anehnya gini ketika anehnya gini saudara-saudara di bawah anehnya begini ketika ada kata amin Allah anehnya anehnya mereka wah roh wah itu dianggapnya itu Tuhan semua 2 Samuel 2 Samuel itu emang angin 2 Samuel ayat 2 itu emang emang angin semangat Duh wakla tentu saya waharet hayata tohu wabuhu wabosek ayel peni tekom beruah elohim merhefet alpeni hamayim beruah beruah elohim merhefet kiseh haqavot kalau kemulian iya kalau di dalam islam itu kita mengenal nanti di albaqorah terus di ayat kursi kiseh haqavot nah maksudnya apa sih kenapa sih ini spirit ini maksudnya apa sih gitu kan nah spirit ini kan spirit of God kenapa di sefareli di diantikan angin and the spirit of the spirit iya ini pakai makin makin saya kasih and the spirit of God was offering maksudnya tata kemulian the throne of glory was suspend berada in the air di udara and hover dan bergantung over the face of the water with the breath of the halimau jadinya wingnya itu dari mana dari nafas Tuhan iya iya gini bang tafsiran tafsiran si rahasi ini kan dia jadi dalam bahasa berani kan spirit ruwak itu kan dia punya tiga definisi empat 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 ya yang satunya apalagi wayu semangat angin enroh masa siang coba ada gayetnya yang mengatakan seperti itu wahyu itu disebut sebagai sebagai ruwak lulu lulu tanya lulu tanya sini gue mau minum gue bentar ada gayetnya bil ada ada cari dulu bisa cari dulu jangan jangan ngibu emang gue kayak lu lu kan jangan ngibu lu yang ngibu data data dari musik oh saya saya dari dua tahun lalu nggak ada HP di samping saya jadi saya nggak bisa buka ngibu saya bilang punya dua HP nih ngibu nih ngibu tahun dari dulu dari zaman 2 tahun lalu debatnya masih gitu doang punya alat untuk membuktikan data yang pertama itu data dari apa tadi ya dia udah inggar bahwasannya Tuhan mereka itu ruaka kodes sefer yatsira ayat cip ini tidak disini tidak berbicara masalah ciptaan sefer yatsira berbicara masalah Tuhan jadi kalau gini ya bilia kalau misalkan dia menafsirkan itu semangat kalau dia menafsirkan itu angin disini jadi gini jadi jadi gini saudara di bawah mana ada ruak yang jadi gini saudara segala sesuatu yang diambil dari sumber sumber yahudi dipelajari oleh oten akan menjadi racun lihat racun semua apalagi sama kamu kamu kan yahudi indonesia tafsiran mu kan beda dengan orang yahudi yang israel tidak bagi kalian racun ketika kalian melihat huruf 3 yesus Allah dan roh kudus ketika kalian melihat kata bersatu bersatu kebersatuan indonesia ketika melihat 3 kolor 1 begitu begitu aja udah yatsiva yatsiva ayat 9 igeret harambam igeret mista terap politik 2 7 igeret emang itu dijelaskan tadi yang lihat motor bandel gak ngerti mengerti yang paham grammar gitu makanya bagi oten itu gak sama seperti terjemahan orang yahudi mana ada terjemahannya itu disalahkan sama kurias moto tadi gak 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 salah untuk itu rambang itu mengajarkan untuk kita bersatu dengan Tuhan itu untuk menjadikan dia satu-satunya Tuhan karena di di 6 ayat 4 itu berkata makanya makanya disitu yang pertama digunakan bukan yahudu tapi yahudu nanti geser ke bawahnya yahudu jadi yahudu juga gitu itu itu lu menerjemahkan kata berkata itu gak sesuai dengan gramatik secara terjemahan bahasa sedangkan orang yahudi kamu sama saya yang paham gramatik apa demian jadi anda lebih paham daripada orang yahudi yang menerjemahkan kenapa terjemahannya berbeda dengan mereka kamu sama saya lebih paham mana grammar ibrani saya pake orang yang lebih paham kamu kamu saya mengakui bahwasannya saya tidak bisa paham bahasa ibrani gramatik bahasa ibrani percaya setidaknya percaya kepada orang-orang yahudi yang paham bahasa ibrani dengan memperjemahkannya dengan baik saya lebih percaya terjemahan orang yahudi daripada terjemahan anda akhbil akhbil emang dimana yeshu hanosri itu rata-rata kebanyakan ada di dalam original teks ibrani apa di dalam terjemah yeshu doang di terjemah di terjemah di terjemah hanosri ini tuh enggak buktinya itu buktinya itu dulu bang bang krius bang oke siap masa roh Tuhan roh Elohim yang hidup dibilang angin mana ada angin itu hidup serah kamu lah kalau masih menyebah roh kalau dibilang roh roh Tuhan yang hidup itu adalah cipan luar biasa sekali si siapa bahkan roh-roh yang adalah pencipta di IO 33 itu dibilang ciptaan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Kalau asli jerat yang mau diambil orang Pernah nggak? Enggak lah Tempat itu cuma kamu yang tau ya? Enggak sih Banyak orang yang tau Cuman kan Tempat itu kan nggak ada yang Ini orang yang tinggal disitu Jadi siapa saja bisa Masang jerat kan tempatnya juga kan luas Jadi misalnya saya jalan ke hutan nih Ada jerat nih Dia dapet nih gitu kan Terus ada kayak kode etik gitu ya Nggak usah Nggak usah diambil gitu ya Itu punya orang gitu ya Ya kalau punya orang ya Mending jangan diambil gitu kan Terus kasih arit-arit Dimana saklah Enggak dibakar disitu Atau dibawa pulang Dibawa pulang Kan pakai mobil kan Nah betul itu Nah betul itu Bukan ciri makan babi muling Kalau babi Langsung ditempat Kalau babi itu Kalau misalkan yang Yang sedang-sedang itu Bisa kan bisa ditangkap Tapi kalau yang Sudah besar Langsung dimatikan gitu Tombak ya Ya Ditombak Bagi berapa orang deh Mian Tergantung bang Jadi bis kalau misalkan yang pasang jarat itu Ibaratnya kita Lima orang ya bagi lima orang Kalau Tiga atau empat ya Dibagilah sama rata Kalau ikan-ikan Ikan mah nyari sendiri-sendiri aja Gampang-gampang ikan ya Iya Pancing sih langsungnya Di sungai apa di laut Di sungai bisa Di laut juga bisa Ikan apa sih Biasanya di sana Demian Yang paling gampang Yang paling bisa kamu dapat Ikan Kalau di air tawar kan Biasanya kan Kayak menjair gitu loh Ikan-ikan yang Bintik-bintik gitu Saya gak tau namanya apa Tapi katanya Yang kalau yang lebar-lebar itu kan menjair Kalau di air tawar Sedangkan Di air asing itu Yang Paling banyak itu Kita sebut ini Ikan batu-batu gitu Jadi kan batu-batu itu Kayak ikan Apa ya Ikan kakap Ikan kakak tua gitu Iya Ikan kakak tua Iya-iya Tau-tau Terus juga ada Cuma beli di pasar Terus ini beli dia Gak tangkep Gak ada sama ikan disini Pancing lama gak Enggak sih Cepat doang Gak ikannya banyak Yang paling susah tuh Berburu apa Demian Berburu ini Apa namanya Babi kalau misalkan Apa Sedikit orang Kalau banyak sih gampang Kenapa Biasanya itu Kalau berburu babi itu Di kampung-kampung Islam dulu bang Jadi kalau kita pergi ke sana Mereka bilang begini Abang Bang Itu Ditangkap aja semuanya Soalnya Bayi-babi sering masuk Di kampung mereka Untuk rusakkin Apa namanya Amah kalau dia Iya Mereka akrab Mereka kok akrab sekali Dengan orang Islam Kalau di kampung Kristian kan mereka Enggak pernah masuk gitu Bayi-babi ini Kok di kampung Mereka di sana Kelar Kalau masuk kampung Kampung-kampung Mak kelar Tikus-tikus Enggak lah Waduh Kok tikus Eh tikus hutan Itu ada Bagaimana Ada yang Konsumsi juga Kalau disini Ada Tikus itu ada Uler gitu Dia ada 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 Tikus-tikus hutan Makannya juga Gak tahu Gak tahu Kenapa Dapet ikus hutan itu Makanan ekstrim Apa yang pernah Kamu Makan Demian Yang pernah Makanan ekstrim Emang yang ekstrim Itu kayak gimana Itu Gak tahu Kalau di parameter Saya Di suatu pandang Saya itu Kayak Apa Ya babi Juga ada ekstrim Maksudnya Maksudnya Kayak Ular Gitu loh Kam Ular Belum Tikus Ular Tikus Gak pernah Apalagi ya Kalau Jengking Apalagi Ular 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 Belum Ular Belum Tikus Belum Yang Saya Tidak Pengen Makan Hal-hal Kayak Gitu Yang Yang Bisa Dimakan Aja Kayak Babi Kayak Apalagi Kucing Enggak Enggak Kalau Kucing Sudah Terlalu Mengerikan Ya Ada Kucing Coba Enggak Di Itu Si Enggak Tau Dimana Di Menado Ada Apa Ada Apa Enggak Itu Yang Konsumsi Enggak Tau Sih Tapi Di Cina Sana Ada Konsumsi Kucing Ada Presival Apa Gitu Dia Makan Kucing Dia Kucing Itu Kan Hewan Kisah Yang Rasul Lelah Miza Itu Saya Belum Dapeti Riwayat Sohi Nya Si Oh Gual Lawar Suka Keklelawar Demian Demian Suka Enggak 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 Pernah Makan Keklelawar Babi Itu Diapain Enak Demian Biasa Yang Paling Enak Itu Masak Bang Pak Remper Remper Gitu Loh Yang Tau Lama Saya Kamu Makan Dia Mentah Mentah Gak Pantes di kalau disini bilangnya itu ditumis itu Oh kalau orang timur tahu tuh keti tumis kayak gimana minum-minum minum air biasa lemah minum apa Oh itu apa kayak caprikus apa-apa gitu kan udah ya shopee enggak enggak kalau biasanya yang minum yang makan daging-daging kayak gitu dengan optikus itu biasanya orang-orang yang suka mabuk-mabuk gitu loh tempat saya itu Adhan saya mau seber dulu ya Oh iya ya Sip-sip-sip Demian ya Sorry aku ada kata-kata yang salah ya biasa ya diskusi ya you're welcome you're welcome kamu juga ya saya maafkan ya besok-besoknya diulangi lagi ya siap-siap Bang oke ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati 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 penikmati menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati dokter menikmati 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 ketawa ya menurut menikmati 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 nah menikmati menikmati Kemudian perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan Bait Allah. Lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia akan memerintahkan malekat dan membentangkan tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian pencobaan terakhir. Oke, saya tanggap ya. Tadi saya tidak tahu ayat ini. Tapi begitu saya... Mana kok tidak ada yang bersuara ini? Silahkan, Pak. Ya, tadi saya tidak tahu ayat ini ketika dicobai Iblis. Tapi ketika bro admin ini membacakan ayatnya, jika kamu memang anak Allah. Ya, ini Iblis kan yang berkata. Jika kamu memang benar anak Allah. Ini Iblis yang mengklaim ya. Saya jadi teringat surat At-Taubah ayat 30. Di situ dikatakan, barang siapa mengatakan Isa, Ibn Isa putra Maryam ini adalah putra Allah, maka akan dilaknak ke dalam neraka. Ya, coba bro admin dibuka itu. Dicek sendiri gitu loh. Sudah tidak tahu sih, Bang. Jangan saja jauh sih. Jangan saja jauh lah. Jangan sampai kalah Quran, jangan sampai kalah Quran. Maksudnya... Saya cuma teringat aja, ini aja baru dengar ayatnya gitu loh. Baru dengar ayatnya dari bro admin ini. Jika kamu anak Allah. Jadi Bang Albert. Ya, Bang Albert. Matthew sempat. Matthew sempatan ya. Berikutnya. Jadi bunyinya gimana tuh Bang Albert. Bisa diulang lagi? Butir kelima. Bang Albert. Monitor. Mana ini? Atau suara aku lagi yang nggak muncul ini. Halo, halo, halo. Kok itu? Muncul-muncul seri tadi. Lagi ke belakang. Mungkin Bang Albert lagi ngecek. Mati seumur. Surat. Surat atau bayar 30 mungkin. Oke, balet. Masus empat nomor 5 dan 6 tadi. Gimana itu bunyi? Nomor berapa? 5? Iya, 5 dan 6. Kemudian iblis mengawanya ke kota Suci. Dan menempatkan dia di pembungan Baitala. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Cepat pada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malengkat-malengkatnya, Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Menaruh engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Oke. Di sana iblis mengatakan, Sebab ada tertulis. Coba buka masmur 91 nomor 11 dan 12. Benar gak di sana tertulisnya? Sebenar, benar. Aku putus-putus ya. Masmur 91. Masmur 91. Nomor 11 dan 12. Benar gak di sana tertulisnya? Apa yang dikatakan iblis tadi? Masmur 91. Dia akan mengutus malengkatnya kepada engkau. Lalu menantang tangannya, Supaya kakimu tidak terhantuk kepada batu. Betul gak? Suaraku keluar ini kan? Untuk menjaga engkau dari sekalian jalan ini. Masmur 91 nomor. Oke. Silahkan, silahkan dibaca. Masmur 91 dan 12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Betul? Iya. Benar kan tertulis di sana kan? Betul. Itu yang dikatakan iblis tadi bukan? Betul. Oke. Sekarang bang, Masmur 91 ini, Di sana menceritakan tentang malekat, Menyelamatkan manusia atau Tuhan. Simple. Menyelamatkan mesias? Jadi, Pernyataan iblis, Pernyataan iblis di dalam Matthew 4 tadi, Itu tentang anak Allah atau Tuhan. Atau manusia. Tentang manusia. Bentar, aku buka ya ayatnya ya. Ya, iblis itu kan, iblis itu kan raja dusta. Iblis itu kan bapak, Segala dusta. Dia mengatakan bahwasannya jika engkauan Allah, Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, kita gak tahu nih, Disitu, Ada suatu kalimat, Yang disisipkan kata dusta atau tidak. Oke, jadi, Kalau menurut pengajaran itu, Allah akan menyediakan perlindungan, Bagi orang percaya, Dan yang mengandalkan Allah, Atau mengandalkannya. Termasuk, Apa namanya, Orang-orang percaya, Berikut, Kita dan Yesus juga. Halo? Iya. Jadi, ini pernyataan, Bahwa Allah akan menyediakan perlindungan, Bagi orang percaya, Bagi orang percaya, Yang mengandalkannya, Termasuk Yesus. Oke, Itu kan, Tuhan akan mengirimkan malekat, Kepada dia, Dan malekat itu, Akan menatang kakinya, Supaya kakinya, Tidak tentu kepada batu. Ini kan, Oke, Ini kan, Malekat, Diutus dalam isi penyelamatan. Menyelamatkan Tuhan atau manusia? Menyelamatkan Tuhan atau manusia? Gitu saja. Menyelamatkan orang yang mengandalkan Allah. Orang, Orang ini berarti? Orang ini ya manusia. Oke. Tetapi, Terkhusus di sini, Di katakan anak Allah. Seperti Israel kan dikatakan anak Allah. Tetapi di ayat ini, Di katakan anak Allah. Gimana, Gimana, Gimana? Ya di sini, Pesannya di dalam, Di dalam masmur, Itu untuk orang-orang percaya, Yang mengandalkan Allah. Allah berjanji akan mengirimkan malekat-malekat untuk melindungi. Begitu. Tetapi, Di dalam Matius, Terkhusus di sini, Dikatakan adalah, Yang manusia atau orang yang disebut ini adalah, Anak-anak Allah. Seperti, Kalau kukatakan, Anak Allah. Yesus juga disebut anak Allah. Bahkan, Yesus mengklaim dirinya sebagai anak. Bang, Tahu gak bang, Kata Beny Israel itu, Menurut terjemahan dari, Apa, Septuaginta, Sama Mesuratik, Itu beda arti loh. Ya, Kita pakai Pesan Indonesia aja, Kita, Kita, Kita gak bisa, Soalnya, Soalnya saya gak bisa bang, Mengartikan Israel itu, Sebagai anak Allah doang, Soalnya, Di dalam, Coba kayak apa? Terjemahan lain, Kalau bukan, Kalau bukan anak Allah apa? Iya, Soalnya di dalam Mesuratik, Itu akan diartikan sebagai, Malaikat Tuhan. Sedangkan di Septuaginta, Diartikan sebagai, Anak Allah. Benar. Kan gitu tuh. Arti dari Beny Israel sendiri. Coba, Kalau dikeluaran 422 tuh, Artinya apa itu? Keluaran 422. Keluaran 42, Itu, Keluaran 4, Keluaran 422. Keluaran 422. Gimana itu bunyi ya bang? Gak lagi mengang, Habis itu lagi. Maka engkau harus berkata, Kepada Fir'aun, Beginilah firman Tuhan, Israel, Yalah anakku, Anakku yang sulung. Gimana? Israel, Anakku yang? Anakku yang sulung. Israel, Yalah anakku, Anakku yang sulung. Ini menggunakan, Kata Israel ya, Berarti, Menyebut, Yaakub dan keturunannya. Di ayat lain, Juga ada yang mengatakan, Bahwa, Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Yaakub. Oke, oke, oke. Kita kesampingan dulu. Jadi, Kita fikskan dulu nih. Sebab ada tertulis, Ini kata, Iblis tadi ya. Sebab ada tertulis, Itu memang, Benar ya, Tertulis di Masmur 91. Lalu, Sesuai dalam konteks, Masmur 91, Tuhan akan mengutus, Malaikat, Untuk menyelamatkan hambanya. Setuju? Sepakat dulu. Biar kita, Betul? Anaknya. Iya, Anaknya, Hambanya, Anaknya. Bro admin, Bro admin, Mending bro admin, Kejar bang Siti KCW. Kejar bang Siti KCW. Gak apa-apa, Gak apa-apa. Sedikit lagi, Kita selesaikan sedikit lagi, Kita selesaikan sedikit lagi. Lalu, Dibutirkan 6, Matius 4 tadi, Apa bunyi di sana bang? Yang berapa, 4, 6. Yang 4, 4, Nomor 6 atau nomor 7 itu, Yang Yesus menolak. Lalu berapa kepadanya, Jika engkau anak Allah? Yang, Enggak, Yang sesuai, Berikutnya, Berikutnya, 7 ya, Kalau gak salah ya. 7, 7 ya, 7. Jawab Yesus, Ratik. Jawab Yesus, Ada pula tertulis, Jangan langgol mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Itu artinya apa, Menurut Bang Albert? Ya, Kan, Si Ibris ini kan, Menggunakan firman, Ini kan perang firman, Ceritanya. Ah, Itu, Bener tuh, Dimana itu tertulisnya? Jangan, Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Kobus 1.13 bukan? Kalau gak salah aku ya. Ya, Kobus bukan, Di ulangan 6.16. Oh iya, Ulangan 6.16. Jangan langgol mencobai Tuhan. Ya, Ini perang firman kan? Ya. Sama-sama mengatakan ada tertulis. Iya. Kalau ku tarik ke Lukas 24, 46, Gimana? Berani gak? Lukas, Benar-benar, Harus dibuka dulu. Lukas 24, 46. Lukas 24, Nomor 46. Sebab, Ada tertulis demikian, Bahwa Mesias harus menderita, Dan bangkit, Dari orang mati, Pada hari ketiga. Itu, Katanya ada tertulis juga, Soalnya, Dimana itu? Katanya kepada mereka, Ini, Harus menderita. Lukas 24, Butir, 44, 45, 46. Memang sedikit panjang tuh, Bang Albert. Iya, Terus, Maksudnya gimana? Ya, Poinnya tuh, Ada di Lukas 24, Nomor 46. Kata Yesus disana, Sebab, Ada tertulis demikian, Bahwa Mesias, Harus menderita, Dan bangkit, Dari orang mati, Pada hari ketiga. Ini kan, Yesus bilang, Sebab, Ada tertulis, Cluenya itu, Ada di butir, Ke 44. Semua yang tertulis, Di kitab, Musa, Kitab para nabi, Dan kitab masmur, Tentang aku, Harus digenapi. Kan gitu tuh, Lebih kurang tuh, Butir ke 44 nya. Nah, Bunyi datanya itu, Ada di butir ke 46, Bahwa, Ada tertulis demikian, Yakni, Mesias, Harus menderita, Dan bangkit, Dari orang mati, Pada hari ketiga. Bener kan? Kayak gitu tuh. Itu dimana itu tertulisnya? Wah, Ada mu'alim. Assalamualaikum, Bangun. Bangun. Waalaikumsalam, Burdan Akih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Tahni. Iya, Iya. Enggak, Enggak, Susah ini, Kalau bro admin ini, Mending kejar bangsi, Tiga justruang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada repot juga, Nanti saya kasih pertanyaan yang susah, Nanti bro admin, Susah jawabnya nanti. Sebelum saya kasih pertanyaan. Enggak apa-apa. Nah, saya susah, Kalau melawan noten yang kayak gini gitu loh. Jangan, Jangan, Jangan. Harusnya yang keras-keras gitu ya. Jangan. Orang yang, Iya, Orang yang kalem ini, Saya jadi, Jadi ikut lembek juga. Enggak mau kasih pertanyaan yang susah, Jangan, Jangan, Jangan. Beliau, Beliau ini sebenarnya berilmu. Jangan, Jangan gitu. Banyak ilmu beliau ini. Jangan-jangan jangan gitu Atau Bang Yunus ada Mungkin tambahan Bang Yunus Bang Yunus ini muslim Kristen Bang Saya ini malah Mau kasih pertanyaan Kepada yang Kristen Ini saya bingung yang Kristen mana yang muslim Oh dari namanya udah kelihatan Iya Assalamualaikum Selamat pagi Bang Yunus ini muslim atau Kristen ini Assalamualaikum saya muslim Oh Alhamdulillah Baik-baik Tadi dibawah katanya Bang Yunus yang benar Bang Zaki Bang Zaki monitor Tadi saya ingin bertanya Kepada pihak Nasrani Kristiani maksud saya Cuman di sini kan Gak tau yang Nasrani yang mana Gak peng Yunus Anu Mingguan apa Jumatan Siapa saya Saya selasaan bang Selasaan Kalau selasaan saya gak ngerti itu ya Ini siapa bang Albert Ya saya mingguan Bang Albert Bang Albert Kristian ya Mingguan ya saya Oh Mingguan berarti Kristiani Saya boleh bertanya Bang Albert Boleh-boleh Tapi saya sambung dulu yang tadi ya Oh iya Sebentar saja Terbang Yunus ya Siap-siap Tadi yang masalah Apa tadi Lukas ya Iya Lukas yang tertulis Mesias harus mati dan menderita Itu memang salah satu Perkatan Yesus Kita rucukannya itu ke Yesaya Atau sebenarnya banyak sih Yesaya lima tiga Banyak sih Ya lima tiga tiga enam Oh iya Iya Di mana itu Butir kebelapa Ketiga Ketiga sampai ke enam Bang Yesaya itu kan Kalau gak salah Ada dua belas 12 butir Ayat ya Apanya Yesaya lima tiga Yesaya lima tiga itu Kalau gak salah Ada dua belas butir ayat Gimana Bener kan Itu Emang bener Duguatan Yesus disana Ya kalau kita kan Kalau dari Kita Sebagai Kristen Sudah pasti Mengaitkannya Dengan Noguat-noguat Yang ada Di perjanjian lama Tapi kalau dari Yahudi Kan menolak Kan begitu Oke Ya tapi punya penafsiran sendiri Bahkan ketika Baik Iya Jadi kita harus Harus paham disitulah Iya Ini Berarti sifatnya Udah iman Oke Saya hargai Jadi Kalau menurutku pribadi Yang bukan dari Yahudi Atau dari kekristenan Terus terang aja bang Bukannya aku membela Dari salah satu pihak Yesaya lima tiga itu Memang gak bisa dipakai Untuk Ke Yesus bang Soalnya kenapa Coba kita uji Ya Coba kita uji Gitu ya Kedua belas ayat Di dalam Yesaya lima tiga Kita uji Mengganti Kata ia Dia Dan nya Disana itu Menjadi nama Yesus Bisa gak Berani gak Kata Kata iya Kan kalimatnya panjang tuh Ada 12 ayat Kita ganti semua Kata iya Kata dia Katanya Disana itu Menjadi nama Yesus Berani gak Berani gak Kalau Kalau membahas Kalau membahas terjemahan Otomatis katanya Kadang merujuk kepada Allah Kadang merujuk kepada Oknum lain Seperti itu sih ya Iya Kita ganti yang Merujuk kepada Yesusnya aja Kata iya Kan banyak tuh disitu Kata iya Kata dia Katanya Kayak kita disiksa Eh Dia disiksa oleh karena Dosa kita Ganti semuanya Menjadi Nama Yesus gitu Berani gak Sampai ke Butir ke 12 gitu Yang 53 ya Berarti Dari Yang pertama Satu Iya Itu Kita mulai ganti Namanya tuh Dari butir ke 2 Dari butir ke 2 itu Iya Siapakah yang Berjaya kepada Berita Yang kami dengarin ya Silahkan Silahkan Dan kepada Siapakah Tangan kekuasaan Tuhan Dinyatakan Betul Sebagai taruh Sebagai taruh Ini Ianya diganti Yesus tumbuh Ya Yesus tumbuh Ya Dari Seharusnya Mesias Oh Kenapa Karena ini kan Membuat tentang Mesias Mesias Tidak disebut Namanya Yesus Nah Makanya Bang Gak bisa Disebut ini Kepada Yesus Jadi gini Memang Dalam Ajaran Yahudi Itu percaya Karena ada Mesias Bukan ada Yesus Gak berani Gak berani kan Yuk Kita coba Kita coba Pakai kata Mesias Sama Yesus Kita coba Yesus Yesus aja Yesus aja Coba Kata Yesus Oke Sebagai taruh Yesus tumbuh Di hadapan Tuhan Dan sebagai tunas Dari tanah kering Yesus tidak Tampan Dan semarapnya pun Tidak ada Sehingga Kita memandang Dia Dan rupa pun Tidak Sehingga kita Menginginkannya Aduh nih Pengertiannya Yang lebih gampang Mana sih Menginginkan Yesus Itu Benar Ini yang Tb Oke oke Saya lanjut ya Yesus dihina Yesus dihina Dan dihindari Orang Seorang yang Penuh kesengsaraan Dan yang Biasa Menderita Kesakitan Yesus Sangat Dihina Sehingga Orang menutup Mukanya terhadap Dia Dan bagi kita pun Ya Dan bagi kita pun Dia tidak masuk Hitungan Yesus tidak masuk Hitungan Ya tetap Tetapi sesungguhnya Penyakit kitalah Yang ditanggungnya Dan kesengsaraan Kitalah yang dipukulnya Penyakit Penyakit kitalah Yang ditanggung Yesus Dan kesengsaraan Yang dipikulnya Dipikul Yesus Oke Padahal kita mengira Padahal kita mengira Dia kena tulah Dipikul dan dipikul Yesus Padahal kita mengira Yesus kena tulah Ya Dan dipikul Alah Tetapi Yesus tertikam oleh Karena pemberantakan kita Yesus diremukan oleh Karena kejahatan kita Oke Ganjaran yang Mendatangkan Keselamatan Bagi kita Ditimpakan kepadanya Kepada Yesus Dan oleh Bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Kita sekalian Sesat Seperti domba Masing-masing Kita mengambil Jalannya sendiri Tetapi Tuhan Telah menimpakan Kepadanya Kejahatan-jahatan Kita sekalian Menimpakan kepada Yesus Kejahatan-kejahatan Kita sekalian Yesus Dianiaya Tetapi Yesus Membiarkan diri Ditindas Dan tidak Membuka mulutnya Seperti anak lomba Oke Stop Stop Yesus Dianiaya Dan dia tidak Membuka mulutnya Seperti anak lomba Yang dibawa Ke pembantayan Oke Benarkah Sampai sini dulu Sebelum kita lanjut Ke Nomor 8 Dan berikutnya Sampai 12 7 ayat ini Baru Bang Apakah Ini Terjadi Kepada Yesus Semua Bang Ya Dikenapi Dalam peristiwa Yesus Kalau kita bilang Dikenapi oleh Yesus Di dalam taruk Di dalam taruk Tuhan tumbuh Di hadapan Tuhan Cocok ke Ayat berapa ini 2 2 2 dulu 2 Di dalam taruknya Tuhan tumbuh Di hadapan Tuhan Coba dulu Bukan Tuhan Sebagai taruk Yesus tumbuh Di hadapan Tuhan Di hadapan Yahweh Yesus itu siapa Yesus Ya Yesus Ya Tuhan gak Ia bagi kita Firman yang menjadi manusia Kita sebut Kita kelari Tuhan juga Oke Kita sebut Tuhan ya Tuhannya ini ya Sebagai taruk Tuhan tumbuh Di hadapan Yahweh Yahweh Loh ini kata Tuhan ini Teks yang sebenarnya Adalah Yahweh Oke Tuhan tumbuh Di hadapan Tuhan Setuju Kalau Gini Karena ini Penting punya Suara Maka Penekanannya Tidak terlihat Tapi kalau Di dalam teks Itu terlihat Kata Tuhan Huruf kecil Kata Tuhan Huruf besar semua Kata Tuhan Huruf depannya besar Itu berbeda Makna memang Tapi kalau Dalam bentuk Oknumnya beda gak? Oknumnya beda gak? Oknumnya beda Oknumnya beda Oknumnya beda Ya kalau Kristen kan Memang kita mengenal Allah dalam Tiga keilahian Allah yang benar Menurut Kristen Punya minimal Tiga keilahian Keilahian Papa Yang tidak seorang pun Mengenal Sebagai sumber Segala sesuatu Ya kan? Oknumnya beda Keilahian firman Begitu Imanen Ya iman Iman Oke Sekarang butir ke tujuh Dia bagi anak domba Iya Di Mulutnya Mulut Mulutnya Diam gitu kan Bagi anak domba Yang dibawa Ke pembantaian kan Ya Dirinya ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba Ya Nah Gimana? Ya Ini cocok gak Seperti Yesus? Cok Cok Kalau kita Kalau kita Oh Jadi 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 Pas dia ngomong Eli-eli Sudah selesai Itu gimana itu? Ya Pernah gak? Kan sering nih Kalau di muslim Membawa domba Kalau mau disembleh Gimana itu domba Kalau mau disembleh Ini manusia bang Jangan kita samakan Sama hewan Ini ayatnya bunyi Seperti itu Seperti anak domba Ini aku bukan Mau menyamakan manusia Tapi ayatnya bunyinya gitu Oke Seperti anak domba Anak domba Anak domba Anak domba itu Kalau mau disembleh Dia teriak-triak Oke Kita ulangi lagi Ayat Butri ke-7 Tadi gimana? Ya Benar Dia 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 Membiarkan diri Ditindas Dan Dia Membuka Mulutnya Seperti anak domba Yang dibawa Ke pembantaian Yesus Dia Induk domba Yang Dia 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 Dan Tidak Tetapi Dia Membiarkan diri Ditindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti anak domba Yang dibawa Ke pembantaian Oke Sekarang Yang terjadi Yang terjadi Kepada Kita Yang disebut Dengan Tidak Membuka Mulut Seperti Anak Domba Itu Dia Merontak Menolak Baik Dengan Cara Berteriak Atau Ngomong Apapun Tapi Perkataan Disalib Itu Bukan Bentuk Penolakan Dia Bahkan Dia Mengatakan Ya Bapak Kedalam Tangan Muku Serahkan Nyawa Keku Loh Bukan Bentuk Penolakan Seperti Anak Domba Yang Dibawa Ke Pembantaian Berteriak Berteriak Memberontak Tidak Mau Begitulah Itu Makna Yang Kita Pahami Sebagai Bentuk Apa Itu Kalau Bukan Penolakan Ya Memang Tidak Menolak Seperti Anak Domba Ya Kalau Domba Mau Disembeli Dia Berteriak Ngebek Ngebek Itu Menolak Ngebek Kalau Dianalogikan Dengan Domba Itu Masalahnya Iya Memang Ayatnya Begitu Bunyinya Makanya Seperti Domba Iya Makanya Tidak Menolak Memperontak Bahkan Dia Mengikuti Tapi Buktinya Dia Ngomong Eli Apa Itu Eli Lama Sabak Tani Katanya Kalau Itu Dianalogikan Tentu Itu Bentuk Pemberontakan Bang Bang Siko Sebentar Iya Sebentar Jadi Kalau Dikatakan Begitu Bang Albert Konsekuensinya Ada Bang Albert Gimana Muncul Pertanyaan Baru Dariku Boleh Disini Tanyaan Baru Lagi Enggak Kita Kita Enggak Melebar Kita Enggak Melebar Oke Oke Konsekensinya Kenapa Muncul Pertanyaan Baru Jadi Disini Yesus itu Dibunuh Atau Bunuh Diri Ya Oke Kalau Bicara Dibunuh Dan Bunuh Diri Kita Runtut Peristiwanya Pertama Yesus Divitnah Kemudian Dia Dianiaya Sampai Diserahkan Kepada Romawi Dan Disalib Itu Semua Hasil Fitnahan Atau Tindakan Kesuliman Pada Dasarnya Yesus Tidak Bersalah Jadi Dalam Konteks Peristiwa Dia Dibunuh Ya Ya Tapi Dalam Kontek Misi Dalam Kontek Misi Kedatangan Yesus Yang Bukan Dari Kelahiran Manusia Yang Bukan Dari Hubungan Suami Istri Itu Untuk Memberikan Nyawanya Bunuh Diri Sebagai Ganti Ya Ya Kalau bilang Bunuh Diri Sebenarnya Terlalu Ekstrim Kita Memberikan Nyawanya Karena Yang Yang Diberikan Allah Itu Darah Dan Daging Itu Kalau Dalam Alkitab Cara Memahaminya Seperti Itu Jadi Ada Dua Konteks Menarik Ini Jangan Ditarik Ini Yang Buat Aku Terus Terang Bang Bro Admin Terus Terang Aja Ini Isi Isi Di dalam Bible Ini Sendiri Yang Buat Aku Bingung Bang Terus Terang Aja Aku Kematian Kematian Ini Didasari Atas Bunuh Diri Atau Dibunuh Ini PR Tapi Karena Itu Jawaban Abang Itu Kan Di Dalam Keimanan Kan Kalau Menurut Kuperbadi Itu Kan Hasil Fitnahan Ya kan Asil Fitnahan Lalu Dijual Harganya 30 Berapa Tuh Ya Tahulah Kita kan Kasusnya Si Yudas Ya Nah Dan Kalau Kita Runut Lagi Itu Memang Ini Kasusnya Dibunuh Bang Bukan Misi Untuk Bunuh Diri Soalnya Kenapa Ya makanya Kan Dari Dua Sudut So So Ya Soalnya Kenapa Bang Sorry Aku Potong Sedikit Kita Balik Lagi Ke Ya Saya 53 Tadi Aku Sedikit Bermain Di Original Text Bang Gitu Aku Sedikit Main Di Original Text Bawasannya Yesaya 53 Nomor 8 Butir Kedelapan Ya kan Itu kan Sangat Fundamental Merujuk Kepada Yesus Itu Sendiri Butir Kedelapan Catat Ya Disana Ada Terjemahan Yang Keliru Gitu Menterjemahkan Kata Yotam Yotam Yang Di Saya 30 Kata Yotam Ini Dirtikan Sebagai Kata Yang Jama Itu Kata Mereka Nah Kenapa Di SIO 53 Nomor 8 Ini Diartikan Sebagai Kata Tunggal Kata Dia Kata He Ini Clear Bukan Hanya Di SIO 30 Saja Contohnya Ada Di Masmur 61 Masmur 119 Juga Ada Aku Dapat Datanya Nah Nah Ini Aku Sedikit Merujuk Kepada Original Tekst Walaupun Aku Masih Belajar Sebab Di Dalam Bahasa Ibrani Itu Sendiri Hebrew Kata Yotam Itu Adalah Satu Kata Yang Bermakna Jama Artinya Mereka Yesaya 53 Butir Kedelapan Makanya Ya Kalau kita Merujuk Kepada Tafsir Daripada Yahudi Sendiri Tafsir Para Rasi Mereka Itu Menafsirkan Yesaya 53 Itu Sebagai Suatu Penderitaan Suatu Suatu Kaum Bukan Hanya Untuk Objek Tundal Gitu Penderitaan Kepada Bani Bani Israel Sendiri Ini Yang Kupadarnya Bangal Berda Kalau Anda Mengiman Itu Sebagai Penderitaan Satu Objek Tunggal Silahkan Gak Ada Bantahan Dari Saya Mungkin Sekian Dulu Bangal Albert Dari Aku Kalau Mau Dibantah Silahkan Atau Lanjut Ke Bang Yunus Silahkan Aku Mau Sholat Dulu Saya Boleh Sebedikit Silahkan Bang Albert Selamat Pagi Bang Albert Kasihan Bang Albert Iya Tadi Menarik Tadi Abang Sampaikan Bahwa Beliau Meninggal Itu Karena Misi Untuk Memorbankan Dirinya Yang Dikorbankan Itu Untuk Apa Untuk Menebus Dosa Waris Gitu Bang Albert Benar Benar Aku Buat Kopi Dulu Ya Benar Benar Seru Kayak Kode Ini Kode Mana Kenapi Amin tes oke masih ada suara banyak nggak ya masih ya itu tadi seri-seri banget habis tadi tanggung lagi ngaduk kopi iya bang iya gimana pengen tahu yang tadi misi-misi sebetulnya beliau telah pengorbanan untuk menebus dosa gitu ya dosa waris maksudnya ya itu sesuai klaim yang disampaikan Yesus ya jadi pertama kalau Yesus bilang karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga dia mengharuniakan anaknya yang tunggal kan begitu klaimnya Yesus ya sedangkan kalau dari sisi menghapus dosa itu juga sama diklaim oleh Yesus sendiri terutama pada peristiwa malam perjamuan jadi perjamuan terakhir perjamuan kudus kalau kita bilang ketika Yesus berkumpul di rumah siapa itu saya lupa kemudian mengadakan perjamuan pascah nah dia akan disitu mengangkat roti dan anggur dan dia bilang inilah darahku yang dikorbankan bagi banyak orang demi pengampunan dosa oke ya begitu oke saya pengen urut ke belakang nih pengen urut ke belakangnya peristiwa itu kan terjadi di usia Yesus kalau tidak salah 30 tahunnya peristiwa apa namanya 33 33 tahun berarti otomatis sebelum ada perebusan manusia yang lahir semua yang ada di zaman itu atau sebelumnya itu masih membawa namanya dosa waris bener nggak bang dosa waris ya sebenarnya dosa waris ini kita lebih melihatnya impact sih Aduh matriku tinggal lima sebentar sambil tajas ya asumsi asumsinya berarti begitu kan Pak karena nanti setelah ada pengorbanan baru dianggap ada penembusan yang terhadap dosa waris yang dibawa dari zaman Adam turun-temurun iya iya Pak oke kita sepaket itu dulu ya Atau ada argopit saya yang kurang tepat nanti coba di benerin Bang iya iya terusin dulu udah bener sih oke nah pertanyaan saya gini Bang kalau setiap orang atau setiap bayi yang lahir di dunia membawa dosa waris sebelum adanya pengorbanan mereka masih tetap berdosa tanda petik ya membawa dosa waris apakah itu termasuk Yesus bayi Yesus yang lahir saat itu hingga umur 29 tahun tetap membawa dosa waris juga iya kalau untuk untuk Yesus ya sebenarnya secara hukum dalam ajaran Yahudi itu berlaku untuk semua termasuk Yesus ini secara hukum Yahudi karena Yahudi kan mengajarkan juga tentang dosa akibat Adam sehingga kita mendapatkan impact atau akibatnya makanya ada yang namanya pengorbanan hewan itu kan bersumber dari sana turun temurun sampai kepada Nuh Nuh sampai kepada Abraham Bapak Abraham peristiwa Ishak digantikan dengan domba dan seterusnya sampai kepada perjanjian dengan Musa oke seperti tertulis di dalam imamat bahwa dikatakan untuk mengorbankan binatang itu sebagai ganti karena menurut perjanjian lama ya misalkan YSKL, Hirimiya dan lain-lain para Nabi mengatakan bahwa ubah dosa adalah maut sehingga untuk menyelamatkan manusia itu harus ada pengganti karena hukum harus tetap berjalan sehingga dosanya seolah-olah dipindah ke binatang nah kemudian masuk kepada Yesus secara hukum kita ikuti aturan daripada hukum Yahudi makanya Yesus sebagai manusia juga disunat memberikan dua merpati untuk apa persembahan kalau orang sunatkan dua merpati apakah seorang Yesus itu berdosa? kalau dalam pandangan kita ya karena sudah terbentuk iman termasuk sesuai dengan perkataan Yohanes Bumpa Baptis tentang Mesias itu ya kita mengatakan tidak berdosa tapi dari sudut pandang kontradiksi dengan penembusan di umur di usia 33 tahun setelah ada penembusan itu baru manusia benar-benar terhabis pertanyaan saya yang tadi Bang kalau dia baru kalau dosa waris baru hilang setelah dia dikorbankan berarti sebelum dia dikorbankan sebelum masuk di usia 33 tahun dia masih menanggung dosa waris juga dong seperti manusia yang lainnya nah kontradiksinya dengan penyataan Abang tadi tuh Abang menyatakan bahwa ini tidak berdosa ini tidak berdosa ya oke ini pak tes 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 masuk 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 pak masuk 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 ayah ayah kalau dari sudut pandang ini 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 iman Yahudi bawa setiap manusia membawa dosa menurut Yahudi masuk tetapi kita kan juga harus berjaya dengan klaim Yesus terlebih yang diperkuat oleh Maria bahwa aku datang dan keluar dari Bapak dikatakan seperti itu jadi meskipun dikatakan dalam ajaran Yahudi setiap manusia membawa dosa itu berawal dari Adam tetapi Yesus bukan manusia sepenuhnya bahkan dia dikatakan keluar dari Allah Allah dikatakan suci jadi kita memang mengakui semua dalam sudut pandang Yahudi kita percaya setiap manusia membawa dosa yang disebut dengan dosa waris tetapi memang itu bukan datang dari kekristenan ya itu akibat dari Adam sehingga kita terpisah dari Allah tetapi Yesus mengklaim dirinya datang dari Allah atau Bapak dan dia tidak terpisah dengan Allah atau Bapak bahkan klaimnya Yesus mengatakan aku di dalam Bapak Bapak di dalam aku Yesus mengatakan dosa waris ini dampaknya adalah terpisah hubungan antara Allah dan manusia nah kira-kira begitu mungkin bisa sedikit memberi gambaran ya oke oke setuju jadi klaim bahwa 100% manusia itu tidak benar dong karena karena tetap ada campur tangan immortal ya kalau kita bilang immortal ya bukan hanya mortal nah itu dia nanti kontradiksi lagi Bang kalau Bang bicara immortal Yesus not immortal he died in the cross ya enggak iya 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 oke oke nah itu dia jadi kita nggak usah kesitu dulu Bang saya cuma mau fokus ke dosa waris ini karena setiap bayi yang lahir pasti berdosa ada kan bahasa seperti itu bener nggak Bang bener betul waktu ini loh waktu Yesus menyembuhkan orang buta yang buta dari lahir itu kan orang buta dari lahir juga dikatakan seperti itu engkau lahir membawa dosa itu kan maksudnya itu sedang mengatakan dosa waris betul betul nah gimana tuh Bang maksudnya gini lah jika seorang bayi baby J baby J ini lahir kan itu kan murni dia lahir seperti kelahiran manusia biasa walaupun kalau di dalamnya ada roh Tuhan ya tapi bagaimana dengan ayat yang menyatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu berdosa Bang apakah itu mengenyampingkan kelahiran Yesus enggak kalau dosa waris ini kan emm datang daripada ini ya pengajaran atau kepercayaan Yahudi karena kita bersumber dari Adam tetapi Yesus kan dikatakan tidak bersumber dari Adam tetapi juga dikatakan dari Allah jangan di kesampingkan Bang karena tetap terkorelasi karena kalau Abang bilang itu ajaran Yahudi lantas ngapain kalau itu tidak sinkron dengan ajaran Kristen ngapain Yesus berkorban kalau bilang itu hanya ajaran Yahudi gini 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 kenapa saya katakan dari surat menang Yahudi karena Yahudi tidak percaya Yesus datang dan keluar dari Allah ya artinya gini Bang ya artinya klaim ajaran dosa waris bukan cuman Yahudi kan berarti itu kan general bukan bukan jadi kita juga percaya tentang dosa waris itu bahwa setiap setiap manusia itu terpisah dengan Allah sehingga melalui Yesus kita menjadi satu kembali dengan Allah kalau di Kristen seperti itu kalau di sebelum adanya Yesus manusia kembali lagi bersatu dengan Allah itu dengan kurban atau bomba berarti zaman dulu ada yang sudah bersatu Bang karena sudah ada yang melakukan hal itu sebelum Yesus lahir kan bukan ya kalau dulu tuh ceritanya di kema suci jadi orang berdosa tidak masuk tidak bisa masuk ke kema suci karena Allah itu suci barang siapa berdosa masuk ke situ dia mati makanya orang yang masuk ke situ harus suci dosanya harus dipindah dulu begitu kira-kira nah korban bakaran di zaman sebelum ada Yesus lahir apakah itu untuk penembusan dosa atau hanya sebagai ritual biasa untuk penembusan dosa dong itu sakral dulu dulu itu sakral oke tetapi kemudian menjadi seremonial lah yang seremonial ini yang diluruskan oleh kedatangan Yesus berarti sebelum ada Yesus sudah ada manusia yang pernah merakukan ibadah sakral untuk penembusan dosa waris bener bener nah itu sih pengorbanan anak domba anak domba atau apalah lembu itu kan kalau yang ditembus saat Yesus khususnya ini khususnya ini keturunan ini ya Isatnya oke ayo iya iya khususnya kesitu sih iya bang makasih penjelasan mau ke teman-teman yang lain siapa atau ada yang mau ini saya udah cukup makasih bang ya iya sama-sama bang baru nih Bang Nemrus isi turun dulu has makasih kesempatannya iya saya ini sampai ngantuk ya lanjut saya ketiduran ya Astaga harus jam berapa ini udah ya udah selesai jam 7 udah sih selo-selo aja aja gimana Bang Alfie Oke bang Yunus ada mulai tanyakan enggak sudah tadi sudah banyak itu bukan saya tadi itu itu bukan saya Oh ya saya enggak ngomong dari tadi Oh ya deh tadi bangsa apa gitu ya betul-betul silakan pengen singgah saya diam berdiri sampai ketiduran ini agak bingung juga nih mau bertanya tapi kalian lembut-lembut semua jadi enggak bisa lah tegas-tegas ya ih seseorang subuh nih bang pagi sama Bang Albar ini memang memang lumbek-lumbek diskusia jangan ngontot-ngontot capek nanti capek nanti kalau kata beliau maksudnya ya diskusikan kita harus pintar mengkondusikan pikiran kita sendiri dalam artian ngotot tapi bukan untuk rusuh tapi nyari kebenaran untuk enggak apa-apa sih ketegasan dalam berbicara itu iya tapi kalau bicara tegas bang sebenarnya kita tegas juga walaupun lembek-lembbek ini ya kita tegas juga sih maksudnya lah punya anak itu kan tegas iya kan ya gitu saya nunggu ini kapan selesanya habisi yang satu tadi terus yang satu itu tiba-tiba siapa itu gue tidur atau siapa tadi itu iya Bang Jody tadi tuh ada helikopter itu masih banyak kalau itu yang nonton ada 170 itu orang-orang ketiduran semua itu itu jadi Bang Albar begini Bang apa sih yang menjadi kendala terkait konsep ya yang mohon maaf menurut pandanganku terbadi gitu ini belum final gitu di dalam kekristenan apa-apa ya yang belum final apa-apa kalau kita mau udah final gitu ini secara kitab suci juga sudah final kan gitu kitab oke kita membahas soal kitabnya kan Alkitab kan gitu tapi kalau misalnya kita membicarakan suatu kitab udah final harusnya di uji dulu makanya saya mau bilang kalau ada orang Kristen yang mengatakan kitabnya itu adalah Taurat dan Injil berarti dia udah murdan salah itu kitabnya itu Alkitab tapi iya kitab tapi iya harus harus begitu penganut penganut kitab itu atau kepemikiran-pemikiran dari Alkitab itu harusnya dia menguji apakah kitab ini layak disebut kitab suci ya kalau kita kan mesti bilangnya layak tau bang benar iya contoh gue kasih contoh kecil ya buku itu kan bahan bakunya dari kertas benar gak sih betul 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 tapi kalau keluar kita ini kebanyakan saudara saya dari nesraan itu sama seperti pernyataan Bung Albertin kitab kita udah final saya enggak maksudnya enggak enggak apa namanya enggak risih dengar cuman alangkah baiknya kenapa kita sebagai pembelajar kitab terutama buat saudara kita ya nesraannya tuh Christian kenapa tidak mencoba untuk di uji kitabnya apa yang jadi permasalahan dalam kitab kita ini sampai banyak yang membahas dari segi kontradiksi ya kan keren sih bang kalau kita bilang kenapa banyak yang bahasnya keren ceritanya keren gitu aja tuh keren karena penuh tanda tanya banyak yang bertanya-tanya kalau sebenarnya membahas membahas alkitab itu yang berhak mengatakan Yesus itu Tuhan atau tidak itu bukan pribadi-pribadi bukan perorang-orang tapi yang berhak membahas itu dari sumbernya sendiri alkitab sendiri nah alkitab sendiri ya sebelum kita membahas Yesus itu Tuhan kita harus uji dulu alkitabnya secara logika secara keinginuan masuk enggak seperti itu kalau 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 dasarnya alkitab ya yang dipakai Yohanes 28 yang dipakai Yohanes 28 2028 2028 oh 2028 tapi kan di dalam alkitab itu bukan perkataan Yoneh saja iya betul berapa banyak ada perkataan manusia biasa ada perkataan para rosul ada perkataan imam parisi imam parisi bahkan perkataan malekat malekat makanya saya kadang-kadang tuh tapi kita nggak boleh kita harus hadir kita tidak boleh mencampurkan dogma menggambungkan antara Islam dan persamaan kita nggak boleh kita keluar dari konteks namanya makanya saya paling malas kalau bahasa alkitab terus dilarikan ke Al-Quran karena eh nggak cocok nggak etis nggak cocok nggak etis iya itu itu bisa dibilang murdata itu bang soalnya mencampurkan yang hak dan yang patil yang patil bukan apa ya maksudnya kita membahas kitab orang ya kita harus tahu cari pengetahuannya dari sumbernya juga tidak bisa menyamakan dari Alkitab lain seperti itu banyak yang saya lihat di Alkitab itu yang kadang buat saya pusing tapi saya ada contoh eh perkataan-perkataan yang kontradiksi di ayat lain mengatakan eh Yesus ini mendengar suara Bapak benar kan ada kan iya iya kalau mendengar biasa bang berdoa biasa berarti Bapak berarti Yesus ini bisa mendengar suara Bapak yang disebut alam Bapak itu iya hanya Yesus oh iya iya disebutkan juga di Matius seperti itu ya Matius 17 ayat 5 iya kan iya dan tiba-tiba ia berkata turunlah awan yang terang menemuh mereka dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata inilah anak yang kukasihi betul itu suara Bapak kan betul betul sesuai Alkitab lah ya tapi ayat yang tadi saya sebutkan itu juga saling berantem dia bahasa kasarnya seperti itu dia saling berantem sama Yohanes jadi Matius ini berantem sama Yohanes Yohanes kalau berantemnya gimana berantem dalam artian kontradis disini nih Yohanes Yohanes 5 tuh ayat 37 coba dibuka Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat jadi Yohanes sama 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 Matius ini ribut paham kan maksud saya benar nggak bentar bentar ini hostnya terjedak oke oke lanjut 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 apa nanti 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 roomnya rumpet lagi lama-lama di luar rumpet kalau ada yang mau naik naik naikan aja host pak pak masih ngomong teman ya apa 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 enggak pengembrus memang siang-siang suaranya bangimbrus ini aku terbawa-bawa Bang albertus ini ngomongnya pelan banget jadi kaya gini bro-bro admin tadi nih geni bro admin kalau ngomong aku jadi ngantuk kamu tuh kalau ngomong kok kayak orang mendesai mas dengarkan tadi dengarkan siapa-siapa karena kiri banyak makin lama makin kecil makin lama kecil makin lama kecil kode-kode-kode itu mbak mbak-mbak dikecil aja mbak jadi kalau khusus ngantuk tuh gara-gara sama selbertus ini jadi aku kayak buku-buku ini tuh dulu sama-sama didongengi ya udah udah nanti nanti dipelintir nanti dipelintir bangimbrus nanti bahasanya nah nggak kedengeran suaranya Bang bro admin kedengeran suaranya bang bro denger-denger berduk Cik Anu apa suara belum sarapan ya kayaknya sih bentar lagi orang lainnya pada dada ini ya makannya Allah itu tadi saya abang bro saya mau nanya tadi tuh ya kan yang tentang apa Yesus dicoba itu kan kan Yesus kan bilang itu kan telah tertulis kan gitu ya Nah tuh si setannya juga iblis juga bilangkan nah ini waktu Yesus ngomong ini dia nih sebagai siapa sih sebenarnya Bang kalau dia bener Tuhan Bang masa udah ditulis dia ngomong lagi sih Bang coba deh pikirin deh Bang pelan-pelan aja ya telah tertulis kata dia Yesus lu biarkan kalau bener dia ada dua enggak usah nggak usah ngomong ngomong Tuhan nggak usah ngomong Tuhan ada tertulis masa bilang lagi yang manusia aja sece banget Mbak 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 masuk apa kotaknya 6 aja Mbak kalau kotak ke-9 nggak kuat ini apa listriknya ini ini mau es ini habis makan habis harapan dia nih makannya langsung tong aja biasanya juga ya langsung gusya ya juga ya sama-sama sama-sama lagi sama minus belum kelar lagi Bang Imrus iya jadi jangan juga jangan dikeroyok nanti kecapean apa-apa suaranya banget kecil sekali bang suaranya beneranya tes-tes-tes-tes segitanya supaya kita tidur semua jatuh itu suaranya apa khususnya juga ah nggak berginya memang Bang Imrus ininya Bang Imrus sinyalnya yang kurang berguna lagi lah apa nih suami ya Aduh yang pertanyaan Bang Imrus tadi udah tak jawab sama Pak siapa tadi namanya itu sama alpi sama alpi oke apa siapa ya intinya disitu Yesus ya manusia manusia ya Tuhan juga udah ini baru gede suaranya nih itu bener gimana-gimana udah udah dijawab Yesus manusia ada tambahannya ya Tuhan juga Bang nah Bang kalau dia Tuhan juga Bang ya Bang perhatikan nih Bang baik-baiknya Bang ya Bang bro ya kan kalau dia Tuhan kan gitu telah tertulis ya masa dia Tuhan ngomong sama iblis telah tertulis ya kan harusnya bilang dong iblis gue nih Tuhan lho masyarakat dia ngomong lagi telah tertulis artinya manusia biasa Bang utusan coba dasar telah tertulis bilangnya ada tulisan itu bagaimana harusnya iblis itu enggak kan nih Bang nih kayak dulu nih Bang ya kayak Bang bro admin ya kan lu-luh pesan dia mau mau ngasih si alpi akan duit 1000 rupiah jangan seribu lah 2000-1000 lah ya datangnya seribu melulu soalnya mau ngasih duit 2000 ya kan apakah waktu waktu lu udah kasih itu duit 2000 apakah lu bilang aja masih alpi udah gua tulis loh api duit 2000 itu gua kasih kan nggak mungkin si alpi juga tahu kan gitu loh maksudnya masa lu ngasih duit 2000 udah dikasih duit baru terlalu tertulis uang 2000 gua kasih sama si alpi juga ngomongnya iblis kan tahu kalau dia Tuhan gitu loh Bang maksudnya Hai pengen musiknya silakan istilah penegasan tahu enggak istilah penegasan bagus bagus-bagi itu saja kalau kalau dia penegasan sama pertanyaan itu aku dan Bapak adalah satu semua yang aku lakukan dari dalam diriku tapi dari Bapak itu penegasan apa pemberitahuan beda Bang penegasan sama pemberitahuan beda kalau penegasan sesuatu yang udah ada ditegaskan ulang kembali kalau pemberitahuan segala sesuatu belum ada diberitahu orang wadi enggak ada urangnya diberitahukan gimana kalau yang kalau yang kalau yang tadi yang di sama iblis pendokrasan kalau yang lain-lain itu klem klaim ya Yesus ngeklaim dirinya Iya Oh Tuhan oke Tuhan itu Tuhan ini petugas asuransi kali ya yang enggak ya kan kita harus-harus mengerti juga kalau dari sudut pandang akademis ya yang dilakukan Yesus itu kan klaim-klaim yang mengklaim dirinya Iya seperti Paulus kalau suka mengklaim bertemu dengan Yesus kalau begitu saya baik kalau kalau begitu Bang lu orang lu lu anak SMA gua sama-sama anak SMA ya kan gua sama lu sekolah juga apa kamu klaim dulu gua satu sekolah nama lu ya logis nggak tuh Bang yuk karena sama-sama dia kalau apa ngomongnya sekarang mungkin bahasa klaim Iya tapi waktu saat dia hadir di tengah-tengah Bani Israel kata klaim itu aku abang ditimpukin Bang itu kan Yesus kenapa mau dilempar karena apa sih ini dia menyamakan diri dengan Allah ah kalau bukan terus apa Oke ya enggak enggak kalau begitu itu kata-kata banget klaim makanya ditimpukin gitu ya Iya kan mereka berkata begini mereka berkata begini lho engkau sekalipun hanya manusia menyamakan dirimu dengan Allah dan berkata anak Allah Oh gitu maksudnya kembali kelemparin itu klaimnya Yesus kan Yesus abang kalau begitu klaimnya Yesus ini yang dia ngeklaim itu kenapa orang Romawi yang datang banget kan kita ngembali Israel kenapa bukan orang Bani Israel yang yang menghukum dia sebentar-sebentar berarti Bang Ibrus nggak nonton filmnya nah ya udah coba-coba gimana Bang pertama begini Yahudi Yahudi atau imam-imam Farisi berada di bawah kekaisaran Romawi Oh ya artinya dalam segi pemerintahan harus ikut aturan Romawi Oke di dalam ajaran ajaran Yahudi dalam sepuluh perintah Allah ada perintah jangan membunuh sehingga kalau umat Yahudi yang melakukan pembunuhan kepada Yesus dia melanggar hukum Taurat maka yang dilakukan imam-imam Farisi itu memfitnah Yesus supaya dibawa ke pemerintahan Romawi Oh sehingga yang mengeksekusi bukan imam-imam Farisi tetapi Romawi dari sisi hukum sepuluh perintah Allah Yahudi tidak membunuh nah bagi memfarisi tidak membunuh tapi membunuh Romawi gitu jadi semacam ada udah 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 cukup Bang kalau nanti panjang lagi ntar gue nonton film artinya disini waktu apa namanya waktu ini orang-orang Yahudi kasar dia nggak ngini ngebantalin ke orang Romawi siapa berarti Bang catatannya ada dimana Bang orang Yahudi yang menjadi saksi untuk Yesus ini ya itu Alkitab sih dia lebih menceritakan itu bang bangin sama nanya aneh lo bang skenario nya ini kayak skenario sebenarnya Bang ya kan bener aja bang hidup adalah sandiwara gimana sih ya bakma Tuhan Tuhan ini udah bersandiwara di langit dia bikin bersandiwara lagi di bumi aneh ya Tuhan itu cukup orang nggak canggih bang Tuhan ya Bang bener-bener memang skenario nya seperti itu itu dijelaskan tel kita makanya saya bisa cerita karena ada di Alkitab kan gitu iya Bang tapi kan disitu dia akan telah tertulis lah dia dia yang nulis dikasih tahu aja pakai iblis Iya kalau masalah telah tertulis pertama itu kan dia tahu masih iblis sama Yesus ini perangnya perang apa itu perang firman Iya kalau perang firman apa lu sebut ya gawat baru-baru kali ini lu ada iblis makanya perang firman dilawan dengan firman nah kalau perang firman dilawan dengan nah oke kalau dia kenapa nggak meloncat aja itu ya apanya itu tadi tadi nih tadi nih tadi nih tadi nih coba mana ini ternah silakan Bang Ines coba Bang Albert buka kalau Bang Albert buka tes matius 22 36-37 matius 22-36-37 bentar Kak 36 nya dulu aja tadi nih Kak dini Kak dini Kak dini Kak dini Kak dini lagi ke sumur dia udah biar lagi ke sumur lagi ke sumur dia lagi ke sumur dia lagi ke pakaian dia lagi pakaian di sumur nah itu kalau ke pantai ya kirain handuk Oh bukan itu kalau mikana kalau mikana tuh bukan Ani Bang Gege Assalamualaikum Pak Gege Assalamualaikum Pak Gege Oh subuh-subuh Bang mau pagi sepuluh iya iya lanjutnya lu ya di sini udah jam jam setengah 6.30 saya jam 7.12 ini Pak waktu London Indonesia di Alaskan iya 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 lanjutlah lanjut tadi bang Yunus jauh penerbangan jumlah ya Assalamualaikum Pak Gusz mahabar hai murna-murna kalau ngomong ginja Marni kurmening lanjut-lanjut diskusi santai itu Bang Albert udah buka Matius 223637 guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat jawab Yesus kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu terus sampai selesnya sudah dia memanggil Yesus disitu apa itu Bang Albert guru guru itu menurut Bang Albert seperti apa guru ya pengajar orang yang memberikan orang yang memberikan pengajaran baik pengajaran moral maupun ajaran spiritual berarti dia guru bukan Tuhan guru secara moral dan spiritual ya kalau kita meyakini dia Tuhan keilahianya sebagai firman firman Allah kalau di kita firman Allah itu hidu jadi Alkitab ini menceritakan tentang Allah dan firman begitu ya jadi orang-orang gimana ya lanjut dulu gimana-gimana tadi mau ngomong apa gak enak saya potong tadi sorry iya ya maksudnya kalau Alkitab ini menceritakan tentang Allah dan firmannya makanya kalau Alkitab ini dibakar misalkan ya itu tidak lantas firmannya hilang tidak karena firman Allah ini adalah Yesus Kristus itu sendiri firman yang hidup bukan tulisan, bukan buku, bukan teks sehingga ketika kita taat kepada firmannya yang hidup taat kepada Yesus Allah tidak marah bahkan Allah memerintahkan seperti itu kira-kira berarti perkataan guru itu bisa sekaligus diartikan dalam segi moral gitu ya spiritual gitu ya benar ya benar ya benar ya ulangi 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 yang tadi ulangi berarti kata guru itu dipercaya sama umat Kristiani hanya sebatas spiritual dan di sisi layar padang dia oke gelar kenapa tidak mereka ini udah tahu Yesus Tuhan kenapa mereka tidak menyebut Tuhan saja harus menggunakan guru padahal Tuhan itu nama kehormatan menyebut juga Tuhan menyebut Allah menyebut guru menyebut semualah kita diborong semua kalau di Kristen boleh kan ya gak boleh namanya itu maruh ya gak mau-mahalah khusus ini special edition namanya saja tidak ada yang lain satu-satunya kan tidak ada yang serupa tidak ada yang serupa dengan Yesus semua diborong ya guru ya Tuhan ya anak ya utusan semuanya pokoknya berarti ketika Yesus itu bersama firman berarti Bapak itu adalah Yesus begitu bukan bukan jadi kini-kini kita mengenal konsepnya itu gini kita ada mengenal satu Allah dalam tiga keilahian minimal tiga tiga berarti tiga keilahian berarti tiga Tuhan tiga keilahian kita bilang atau kalau dari sudut ilahian kan Tuhan artinya keilahian ini adalah sesuatu yang melekat kepada Allah ya tidak terpisah iya kita bilang seperti itu tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Yesus karena Yesus manusia kita menggunakan narasi tiga pribadi berarti tiga-tiga pribadi itu ada dalam Yesus firman kan tiga pribadi ini ada dalam hakikat Allah bukan ada dalam Yesus di dalam satu Allah ada tiga pribadi pribadi yang pertama Papa pribadi yang kedua firman atau anak atau Yesus pribadi yang ketiga roh kudus atau kuasa Allah berarti di dalam Yesus tidak ada firman hanya begitu Yesus ini ya firman yang hidup bagi kita firman yang hidup oh firman yang hidup iya kalau di sayang saya dengati muslim kan firman ini kan hanya sifat melekat tetapi bukan Allah kan begitu kalau di kita firman ini ya Allah ini sendiri tetapi bisa dibedakan kalau firman itu Allah sendiri berarti Yesus itu Allah sendiri seperti yang dikatakan ketika Yiana 1 Yiana 1 ayat 1 enggak banyak umat Kristian yang mengatakan Yesus itu adalah firman dan Bapak itu adalah Yesus sendiri bukan Bapak kalau Bapak adalah Yesus enggak itu berarti bukan Trinitas enggak dari Trinitas kalau Trinitas Yesus bukan Bapak kalau Trinitas Yesus bukan Bapak bukan Roh Kudus tetapi dalam satu arah Palabat Palabat Trinitas siapa ya iya kalau saya Trinitas kalau yang Yesus only semuanya Yesus jadi Yesus dan Bapak itu sama berarti di antara Trinitas itu siapa yang lebih tinggi di derajatnya yang maha kekuasanya itu lebih tinggi iya kalau di kita enggak semuanya setara rata oh setara iya keilahiannya ini tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah setara dalam satu ala ini pak aku ada pertanyaan ratusan ya mungkin di Bible itu ada ratusan sama-sama banyak esak iya enggak di Bible itu ada ratusan kata esak bahkan Yesus sendiri dalam pengajarannya dalam khutbah-khutbahnya selalu menekankan kata Tuhan itu tunggal ya bagaimana Bapak bisa mendefinisikan mendefinisikan ada tiga apa tiga natur satu hakikat gitu pak ya ini itu saya jawab dulu di bawah saya itu katolik dari dulu bukan protestan apa yang saya sampaikan ya dari pengajaran katolik iya 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 ini saya ngomong yang di bawah tadi Pak Jaide apa yang sama iya kalau misalnya esak memang esak diartikan satu ya menurut dari kita memang iya jelas esak itu satu maha satu maha pokoknya esak itu yang bersifatnya hakikinya satu itu kalau bahasa harap lainnya tuh ahad ahad kalau bahasa ibrani ehad gitu iya iya tapi memang kalau di kita satu ini bukan merujuk pada jumlah tapi sesuatu yang unik jadi tidak ada yang sebanding ini satunya menerangkan itu tetapi keaisahan ini lebih kepada kesatuan jadi meskipun Allah ini disebut satu kita tidak bisa mengukur dalam dalam patasan satu begitu loh kita bilang satu ini hanya semata-mata untuk mengukur bahwa dia itu berbeda daripada yang lain lalu bagaimana Bapak mengartikan hotbah-hotbahnya Yesus atau dakwah-dakwahnya Yesus masa hidupnya kan kita tahu sendiri kalau di dalam dakwah Yesus itu disebutnya dengan jaman Taurat ya jaman Taurat itu sendiri kan kita tahu bahwa Yahudi hanya menyembah satu Tuhan gitu ya bahkan Yesus pun selalu menekankan apa hay orang Israel Tuhan Allah itu kita Tuhan Allah itu Tuhan kita adalah Allah dan Tuhan itu tersesat ya Tuhan lalu kemudian ada dokter sorry ada pemahaman Trintunggal yang saya pikir ini agak bertentangan gitu dengan dakwah-dakwahnya Yesus gitu Pak ya gitu ya kalau Trintunggal ini jadi kalau bicara bertolak juga kita tidak sepakat pertama gini karena Yesus sendiri mengajarkan tentang atau memperkenalkan tentang siapa Bapak pertama itu kemudian tentang dirinya sendiri dia mengatakan aku datang dan keluar dari Bapak kemudian satu lagi Yesus mengutus roh kalau masalah Tuhan keilahian sebenarnya bukan semata-mata karena pengakuan Pak itu tadi beda sudut pandang saya juga tadi sudah sampaikan memang di Kristen kita tidak mengukur Tuhan berdasarkan klaim dia dengan satu kalimat misalkan akulah Tuhan sembahlah aku gak bisa kita ngukur Tuhan dengan cara itu karena bagi kita Iblis juga mengaku demikian tapi ada di Alkitab yang mengatakan Yesus mengatakan dia Tuhan tapi original textnya itu bukan Tuhan itu Tuhan iya itu kurios loh betul tapi kalau seandainya dipaksa dari Alkitab ya kita ambil ya tadi pengakuan Thomas Yohanes 28 coba bacakan Thomas ya ya itu lemas 28 Thomas menjawab ya Tuhan kudanalahku nah itu banyak umat misran yang terkecoh ya aduh kalau bilang terkecoh ya enggak topang Alkitabnya bunyinya gitu iya karena Alkitab yang mengatakan Tuhan itu salah diartikan original text yang sesungguhnya adalah Tuhan bukan bukan Thomas menjawab ya Tuhan ku dan Allah ku paham ya jadi kenapa saya pakai ini disitu dikatakan Thomas mengatakan Yesus salah ku saya tidak 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 ngambil kata Tuhan ku nya coba baca mati 7 bukan Yohanes 20 28 iya coba anda baca di mati mati 7 ayat 21 apa bang bro kalau tadi disebut pengakuan Thomas itu yang ya Allah itu itu cuma itu doang bang gak ada penguat yang lainnya bang kan dari pokoknya orang-orang kesel pasti ngomongnya itu doang aja enggak malah kalau orang kalau orang Kristen yang lain kalau yang lain malah jarang ngomong yang Yohanes 20 28 kalau saya selalu membawa 22 28 tapi kebanyakan di Alkitab Yesus sendiri iya itu iya yang bilang ya Allah itu kan ya itu kan bang ya suaramu putus-putus panggimrus panggimrus suaramu kayak orang kolop itu gitu gak apa-apa dah di bulan lah buat ketawa itu kan iman naik kan iman maksudnya yang salah lanjut 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 tapi bang apa ya yang inan apa siapa itu ibu siapa namanya dari isi Alkitab kebanyakannya mengajarkan tentang untuk menyembah kepada bapak 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 tidak ada temukan disini contoh ya matius 7 lewat doang dia ada bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di surga disini Yesus menegaskan Yesus menegaskan bahwa mereka yang akan masuk ke kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah yaitu bapak yang kalian sebut itu bukan yang berseru menyebut dirinya Tuhan Tuhan jadi